Shalom semuanya, sungguh senang sekali malam hari ini kita bertemu lagi di CK Online. Saya percaya Bapak Ibu yang sekarang lagi mengikuti live streaming ataupun CK Online sudah gak sabar, sudah rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, menikmati dan menerima firman Tuhan bahkan menari-nari untuk Tuhan malam hari ini. Yuk berikan kemuliaan buat Allah kita. Ya, saya percaya malam hari ini malam yang spesial, entah Bapak Ibu menyaksikan ini ada dimanapun saya minta semua bangkit berdiri, yuk semua bangkit berdiri, entah di kamar, entah di kasur turun dari kasur yang disini semua bangkit berdiri, ayo ya, yang ada di kanan kirinya orang-orang di sebelahnya juga bangkit berdiri ya, kita malam hari ini mau menari-nari berjoget-joget untuk Tuhan, oke? Sebab hanya Tuhan yang layak menerima segala hormat, pujian dan tarian. Amen. Ikuti saya ya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, seru, sungguh bercaya padamu, amin. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku, dari terbit, terbitnya matahari sampai terbenamnya. Kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, dengan gendang. Ku puji, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih ku. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Bapak-Ibu, saya merasa enggak afdal kalau malam hari ini. Saya enggak bisa melihat Bapak-Ibu, tapi saya bisa merasakan, saya percaya Bapak-Ibu semua ikut menari di rumah ya. Oke? Oke? Amin, Tuhan memberkati. Malam hari ini saya akan ditemani teman saya untuk menari. Coach Agos, silahkan ke depan. Ya. Ini angka kosong-kosong ya. Ya, ikutin saya ya tangannya ya. Come on. Ayu, Pak, Oka. Sekali lagi. Yesus Yesus kekasih jiwaku Sungguh percaya pada Ayo jempolnya mana apa Eh dosaku dari terbit Dari terbitnya matahari Terbenamnya Ku langkat lagu puji Yang tinggikan nama Dengan gendang gimana apa Dengan gendang Ku puji, ku puji Ku dengan kecapi Oh, ku bernyanyi Haleluya Ku kasih Dengan gendang Sekali lagi Dengan gendang Ku puji, ku puji Dengan kecapi Oh, kamu Memuji Yesus kekasih ku Sekali lagi ya sayang, sayang Sayang, sayang Disayang Aku disayang Tuhan Aku Dijaga Jadi anaknya Aku disayang Tuh, sekali lagi Sayang, sayang 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 Aku disayang Aku disayang Tuhan Yang di rumah ikuti ya Jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glory, glory Glory, glory, glory Hallelujah Glory, glory Glory, glory Puji Tuhan Glory, glory, glory Hallelujah Glory, glory, glory Puji Tuhan Glory, glory Glory, glory Hallelujah Glory, glory Puji Tuhan Amen Glory, glory Glory, glory Hallelujah Glory, glory Glory, glory Puji Tuhan Glory, glory Glory, glory Puji Tuhan Hallelujah Haleluya, terima kasih, beroka, thank you, wow, thank you. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi saat ini. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Berikan kemuliaan buat Allah kita, siap menari Tuhan, sekali lagi lebih dasyat lagi. Haleluya, come on, yay. Bila roh Allah ada, di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yang di rumah juga ikutin Mahasisya memuji Tuhan Haleluya Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Seperti daud menari Bila-bila Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Sekali lagi bila roh Allah Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Seperti daud menari Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Seperti daud menari Ku kan menari Iya Ku kan menari Seperti daud menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti daud menari Ku kan menari Ku kan menari seperti daud menari Haleluya Berikan sorak-sorak yang paling luar biasa Buat Allah kita yang hidup Haleluya We love you Jesus Kami sungguh dipenuhi dengan sukacitamu malam hari ini Tuhan Kami sungguh dipenuhi dengan berkat ilahimu Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Untuk hadiratmu kami bisa memuji dan menyembah kau Tuhan Sertai pimpin dan urapi setiap kami Baik di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan Urapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Dimanapun setiap yang menyaksikan CG online malam hari ini Tuhan Kami percaya kami berdoa Tuhan Yang mengikuti CG online ini Tuhan Hidupnya tidak akan sama lagi di saat mengikuti dan selesai Tuhan Hidupnya diubahkan Terjadi transforming life Tuhan Terjadi perubahan hidup yang hanya mengarah menuju kepada engkau Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Untuk hadirat dan sukacitamu Kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amen Haleluya Sungguh luar biasa Rasanya Saya tidak sabar Saya biarpun sekali lagi saya tidak bisa melihat Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing yang menyaksikan Tapi saya bisa merasakan Bapak Ibu Sungguhan Saya melihat dengan mata iman saya Banyak yang jiwa-jiwa baru yang pertama kali mengikuti live streaming saat ini Mengikuti CG online saat ini Di dimanapun Anda berada Bapak Ibu Angkat tanganmu Angkat tanganmu tinggi-tinggi Nah Nah saya minta yang Kalau yang tidak sendirian Yang di kanan kirinya ada Ada temannya ada orang Ayo beri selamat Welcome home Beri selamat Selamat untuk berjoin Dan dari sini kita akan menyambutnya bersama-sama oke Kita sambut bersama-sama oke 3, 2, 1 Welcome home Minggu depan pastikan Anda join lagi oke Thank you Wow Saya sudah gak sabar Bapak Ibu Sebentar lagi Kita akan mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa Hidup yang diubahkan oleh Tuhan Yang akan dibawakan oleh saudara dan saudari Oke, Ike Saya persilakan waktu dan tempat Shalom Nama saya Oke Ini istri saya Ika 2014 Kami masuk ke dalam JG umum Disitu kami pertama kali bertemu dengan Ko Adrian Dan disana Ko Adrian memberikan Sebuah Message kepada kami Kalau beliau sudah di info sama Pastor Yu Bahwa kami berpindah Ke JG umum Dan dia bilang Kalau Oke Kamu akan ditempatkan di bawah pengembalaan saya Ko Adrian sebagai tim leadernya Dan disitu Saya mulai bercerita kepada Ko Adrian Bahwa JG kami sudah Tujuh tahun sebelumnya Dan dimana tujuh tahun itu kami Pernah satu kali melahirkan JG dan setelah melahirkan JG itu saya merasa Saya dipisahkan dari teman-teman saya Dan makanya itu saya minta sama Ko Adrian Ko Tolong ke depan Saya minta Janganlah kiranya JG saya ini Mengalami multiplikasi lagi Dan disana Ko Adrian akhirnya berbicara Dengan tegas kepada saya It's not yours It's Jesus JG ini adalah JG Gereja Mawar Syaron Dan Tuhan Punya visi Untuk Gereja Mawar Syaron Untuk mempersembahkan Satu juta murid Seribu gereja lokal Dan kalau kamu Mau satu JG Cuman lima belas Dua puluh orang Kamu pakai urapan siapa Kamu cuma pakai skill Dan pengaruhmu sendiri Kamu tidak menggunakan Urapan Tuhan Di Gereja Mawar Syaron Dan akhirnya Dari situ Saya dan Ika Memutuskan untuk Kami mau taat Kami mau tunduk Kepada pemimpin rohani kami Sejak saat itu Roh Kudus bekerja luar biasa Di JG kami Mengubahkan Hati setiap anak JG Dari sponsor Sampai ke anggota JG Mereka semua Akhirnya mengajak teman Mengajak keluarga Untuk datang ke JG Dan tiga bulan Setelah pertemuan kami Dengan Ko Adrian itu JG kami dilahirkan Kami melahirkan Sebuah JG yang baru Karena sudah Ada 45 sampai 50 orang Setiap minggunya hadir Dan kami akhirnya Melahirkan sebuah JG yang baru Di C64 Di Tommy dan Desi Dan 2015 Kami dipercaya Sebagai coach Kami dipercaya 100 jiwa saat itu Di akhir 2015 Ko Adrian Mendoakan kami Dan tanya Oke Kamu mempersembahkan Berapa jiwa Untuk 2016 Dan Ko Adrian memberikan Visi Persembahkan 200 Dari 100 ke 200 Di akhir 2016 Ditanya lagi Oke Dari 200 Kamu mempersembahkan berapa Kamu saya kasih Visi 400 ya 2017 Amin Akhirnya 400 Dan di akhir 2017 Ko Adrian kembali Lagi bertanya kepada kami Kamu mau Berapa jiwa Untuk 2018 Saya tanya Ko Adrian Ya Ko Kasih visi berapa Untuk saya Tapi kali ini Ko Adrian berbeda Dia bilang Kamu pikirkan sendiri Kamu rindunya Mempersembahkan berapa Jiwa untuk Tuhan Di momen yang sama Di akhir 2017 itu Saya mengalami Masalah Dalam pekerjaan saya Akhirnya Visi pekerjaan Mulai menggantikan Posisi dari Visi kerajaan Allah Di hati saya Saya mulai fokus Kepada pekerjaan saya Tapi disitu Rok Kudus menegur saya Lewat firman Dari Pastor Philip Tentang Tahun dimana Tahun itu Supernatural Change and Favor Tuhan ingatkan Oke Sejak kamu pindah ke Bawah pengembalaan Ko Adrian 2014 Kamu ini sudah Mengalami Perubahan secara Supranatural Hati yang dulunya Fokus kepada diri sendiri Sudah kembalikan Fokusnya kepada Visi kerajaan Allah Lah Dan kamu sudah Mengalami favor-favor Tuhan Saya sudah mengalami Favor Tuhan Orang-orang di CK Yang hidupnya Diubahkan Ada orang yang Rokok Dilepaskan Dari rokok Ada orang yang sakit Menerima mujizat kesembuhan Ada orang yang Terikat Oleh kuasa jahat Dilepaskan Saya melihat Begitu mujizat Demi mujizat Dan akhirnya Saya kembali Saya mengerjakan Visi kerajaan Allah Saya mau mempersembahkan Jiwa demi jiwa Untuk Tuhan Dan di tahun 2018 Itu Tuhan berikan 900 jiwa Untuk kami Dan disana kami Melahirkan Dua coach Bersama-sama Yaitu coach Tommy Desi Dan juga coach Andreas Dan Monica Kami bersyukur Kami dipakai Tuhan Akhirnya bisa Melahirkan Coach demi coach Akhirnya Di tahun 2019 Ada retret Gembala Retret di tahun itu Dan disana Ko Adrian Sebagai salah satu Pembicaranya Turun dari stage Ko Philip mendatangi Ko Adrian Ko Philip memberikan Sebuah visi yang baru Yaitu 5.000 jiwa Untuk Ko Adrian Dan disana Pulang dari Retret itu Selesai retret Saya datang ke Ko Adrian Ko Apa yang Koko rindukan Visi baru Apa untuk kami Koko sudah dapat Visi baru Visi untuk kami Apa Ko Adrian bilang Kamu jadilah Factory coach Kamu lahirkan Coach demi Coach Pada saat itu Saya menjawab Sama Ko Adrian Ko Kita ini Barusan melahirkan Tahun lalu Dua coach Sekarang ini CGL-CGL-nya Masih belum Ada yang punya Hati Triwira Bukan seperti itu Sebenarnya Itu adalah Alasan saya Dan Rok Kudus Mengerti hati saya Rok Kudus Menyelidiki hati kita Dan pulang itu Rok Kudus Menegur Ternyata Dalam hati saya Saya punya kerinduan Dari tahun sebelumnya Saya itu rindu Mempersembahkan seribu jiwa Untuk Tuhan Dan masih mencapai Sembilan ratus Sudah melahirkan Dua coach Sekarang masih Perjalanan lagi Menuju seribu Belum nyampe seribu Sudah disuruh Melahirkan coach lagi Saya benar-benar Di hati saya Saya gak kepingin Untuk melahirkan coach Tapi disitu Tuhan menegur bahwa Visi pribadi saya Keinginan saya Kerinduan saya pribadi Itu harus diletakkan Di bawah Visi dari para Bapak rohani kami Disitu saya mengambil Saya mau lagi Saya belajar lagi Untuk menempatkan Visi saya Di bawah visi Dari Bapak rohani saya Dan di tahun itu Kami melahirkan Coach Denny dan Nika Dan disaat kami Setelah melahirkan Tiga coach Untuk Saya memberikan Triwira-triwira itu Tuhan tidak Pernah Tutup sebelah mata Tuhan memberikan juga Triwira dalam pekerjaan kami Ada tiga orang Yang berteman Dua orang sudah bergabung Dalam perusahaan kami Di tahun itu Ada satu orang Datang kepada kami Dan bilang Kau dua teman saya Sudah bergabung Saya gak mau Ketinggalan Saya mau menjadi Triwiranya perusahaan Koko Kata-kata Triwira itu Muncul lagi Dan itu memberikan Saya tanda bahwa Tuhan tidak pernah Meninggalkan saya Benar-benar Di saat saya memberikan Triwira untuk Tuhan Tuhan juga berikan Triwira dalam Pekerjaan saya Dan di tahun itu juga Tuhan Belikan pekerjaan Yang baru Luar biasanya Sebuah perusahaan Yang terbaik Di bidangnya Di Surabaya Dia mendatangi saya Dan menawarkan Untuk bekerja sama Untuk membuat sebuah cabangnya Di kota yang lain Padahal ada ratusan Perusahaan yang lain Yang mungkin Lebih Lebih mampu Lebih skillful Lebih punya model Lebih apapun Daripada saya Tapi perusahaan ini Mendatangi kami Dan memberikan Untuk kami Buka perusahaan yang baru Dan saya masih ingat Launching perusahaan kami Pada tanggal 8 November Tahun lalu Dimana Hari itu adalah hari Kami bersama Bapak rohani kami Melayani bersama-sama Di FKA Myanmar Di tanggal 8 November itu Dimana Kok Adrian juga Berbicara di hari pertama Di FKA Myanmar Itu benar-benar Tuhan memberikan Tanda untuk kami Bahwa di saat kami Melakukan visi kerajaan Allah Visi Bapak rohani Tuhan benar-benar Menyertai Saya dikembalikan sama Tuhan Pada saat pulang Itu di pesawat Kayak Tuhan itu berbicara Tuhan dikembalikan Oh keinget gak Pada saat Februari kemarin Sebuah doa malam Kofilip pertama kali Mencetuskan visi 2030 Rindunya untuk Mempersembahkan 300 gereja Dan disitu Saya pulang Saya menghitung Kewadilan rindunya Mempersembahkan berapa gereja ya Dalam 10 tahun ini Sampai 2030 Dan saya mengambil Sebuah nilai juga Satu angka dari Kerinduan ku Adrian Saya mengambil Sepertiganya dari ku Adrian Dan disitu Saya sebetulnya Saya langsung lemes Saya gak Aduh Tuhan Gak masuk akal Gak mungkin Tuhan Saya untuk bisa Menjalankan visi ini Saya ngomong sama ku Adrian Ku Ini sudah tak hitung Saya gak mampu 10 tahun Seperti ini Saya gak mampu Tolong doakan saya Saya cuma mau Dan disitu Rokudus kembali Ngomong lagi Itu loh Kamu bilang Gak mampu kan Karena memang betul Kamu gak mampu Karena itu Kamu saya kasih perusahaan baru Yang akan memampukanmu Untuk melakukan Visi kerajaan Allah Untuk membangun Visi kerajaan Allah Sungguh bukan Karena kuat gagah saya Tapi benar-benar semua Karena urapan Tuhan Di dalam kehidupan kami Dan juga akhirnya Di awal tahun ini Tim Myanmar Datang ke Surabaya Kami ditawari Diberi kesempatan Untuk menjadi kompanien Jujur itu berapa hari Saya sempat kepikiran Ingin menolak Tawaran itu Karena saya berpikir Saya akan meninggalkan Anak-anak saya Beberapa hari lamanya Dan Tapi kami berdua Memutuskan Oke kita mau Untuk jadi tim kompanien Di kerajaan Myanmar ini Dan disaat Satu momen Dimana mereka Akhirnya meeting Bersama Ku Filip Mereka meeting Di pastoral Disitu ada Ku Adrian Ada Ku Filip Ku Filip banyak Mewahyukan sesuatu Kepada mereka Dan selesai mendoakan Pastor dari Dari Myanmar ini Berdiri Merangkul Ku Adrian erat-erat Seperti seorang anak Kepada bapaknya Kayak merangkul Dan mengatakan Thank you Seperti itu Dan itu benar-benar Rauh kudus saat itu Mengingatkan saya kembali Kayak Ini loh Urapan Fathering Father Yang Urapan sorry Fathering churches Yang sudah Tuhan berikan Lewat Ku Filip Kepada Ku Adrian Itu terjadi Di depan mata kami Minggu depannya Ku Adrian akan melayani DGMS Salatiga Gembala Salatiga Pak Eko Mendapatkan sebuah mimpi Dimana pada saat Ku Adrian berkotbah DGMS Salatiga Pak Eko seharusnya Melayani DGMS Kudus Tapi Pada saat itu Pak Eko Gak bisa mulutnya Gak bisa keluar suara Dari mimpi itu Pak Eko ngerti Bahwa Tuhan ingin Untuk Pak Eko minta Ku Adrian Mengutus timnya Untuk melayani DGMS Kudus Dan disana Ku Adrian Memberikan kami Kesempatan Mengutus kami Untuk kami melayani DGMS Kudus Luar biasanya Kami bersama Sepuluh orang Dari tim CG Melayani DGMS Kudus Kita semua Melayani Dari terkecuali Jadi pendoa Jadi singer Jadi worship leader Jadi pemusik Jadi tim multimedia Dari sampai S-Pro Dan Eagle Kids Kita cicipi Tuhan Urapan Fadring Churches itu Yang minggu lalu Kita saya saksikan Di depan mata saya sendiri Pada saat Tim Myanmar itu Memeluk Ku Adrian Benar-benar Tuhan Luar biasa Dan kami mengalaminya Kasih karunia Tuhan juga Tuhan jadikan Dalam keluarga kami Selain pelayanan Dan bisnis Mulai dari Mama Oke Yang sebelumnya Itu belum pernah Ke gereja Meskipun sudah Lahir baru Bersama dengan Papa Oke Namun selama ini Tidak pernah ke gereja Tidak pernah baca firman Bahkan berdoa pun Tidak pernah Namun di satu momen Dalam perjalanan kami Ada Ada Seseorang yang mengajak Ke gereja Dan sampai saat ini Juga Mama Tertanam di sebuah CG Dan juga Mama sudah mulai Belajar berdoa Menyembah Tuhan Dan saat ini Juga dipercaya Menjadi seorang sponsor Di CG tersebut Dan juga Ada Oke Juga saat ini Juga Juga tertanam Di sebuah CG juga Bersama dengan Keluarga Suami dan anaknya Terlepas dari itu Kami juga Sebagai orang tua Kami Sempat khawatir Akan anak-anak Kandung kami Pribadi Dimana Keseharian kami Juga kami Dari pagi Siang Sore Kami juga Sudah bekerja Dan juga Malam Malam juga Kami banyak Pelayanan Sehingga kami Kawatir bagaimana Dengan anak-anak kami Namun Tuhan Berikan peneguhan Dimana Satu Satu hari Coach Andreas K.P. Menceritakan kepada kami Ada guru Di dalam CG-nya Yang menceritakan Bahwa pada saat Father's Day Guru tersebut Menanyakan kepada Murid-murid Apa yang Apa yang akan Kalian lakukan Sebagai bentuk Sayang kalian Kepada Ayah kalian Kepada Daddy kalian Dan kebanyakan Anak menjawab Kita akan Hug Daddy Kita akan Kiss Daddy Namun ada Satu anak yang Menjawab pada saat itu Saya mau dengan Daddy untuk Membangun Seribu gereja Dan puji Tuhan Bahwa anak tersebut Adalah anak kami River Praise the Lord Puji Tuhan Saya percaya Saya sudah Mengalami Dan saya sudah Menjalaninya Di saat Kami melepaskan Setiap Mungkin ego kami Kepemilikan kami Keinginan kami Kerinduan kami Sendiri Dengan kami Mengambil Visi Bapak di surga Isi hati Bapak di surga Lewat Bapak-bapak rohani kita Di gereja Mawar Syaron Benar-benar Penyertaan Dan mujizat Tuhan Itu nyata Dalam setiap Aspek kehidupan kami Saya percaya Kami melayang Mengalaminya Saya percaya Anda semua Juga akan mengalaminya Sekali lagi Tuhan Yesus Memberkati God bless you Wow Sekali lagi Berikan kemuliaan Buat Allah kita Ada banyak sekali Poin-poin Yang sangat memberkati Saya juga Saya percaya Memberkati Bapak Ibu Juga saat ini Yang pertama Dengan satu kalimat It's not Not yours It's Jesus Bapak Ibu Apa yang kita miliki Apa yang kita punyai Sadarilah Bukan punya kita Tapi punya Tuhan Amen Di saat hati kita Fokus Kepada hatinya Tuhan Percayalah Hidupmu akan diubahkan Bahkan Tuhan Akan mengubah hidupmu Multiplikasi Demi multiplikasi Breakthrough Demi breakthrough terjadi Entah di hubungan Keluarga Pernikahan Pekerjaan Bisnismu Bahkan Orang-orang dekatmu Akan diselamatkan Oleh Tuhan Itu bonus yang Tuhan beri Amen Saya ingin rindu Aja Bapak Ibu Malam hari ini Akui Sungguh-sungguh Dari hati yang terdalam Bahwa Engkau mengasihi Yesus Engkau mencintai Yesus Amen Haleluya Aku mau cinta Yesus Oh Ku mau cinta Yesus Selamanya Ku mau cinta Yesus Selamanya Meskipun Badai Silih Berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamanya Ku mau cinta Yesus Ku mau cinta Yesus Selamanya Sungguh Tuhan Ku mau cinta Yesus Selamanya Meskipun Badai Silih Berganti Dalam Hidupku Ku tetap Cinta Yesus Selamanya Katakan Ya Abang Ya Abang Bapak Ini aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Abang Bapak Ini aku Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Ya Abang Ya Abang Ya Abang Bapak Ini aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Abang Ya Abang Bapak Ini aku Anakmu Layakkanlah Sesuai Dengan Rencanamu Mari Angkat tanganmu Sembadia Ku mau cinta Yesus Yesus Sembadia Angkat suaramu Buka hatimu Sembadia Malam hari ini canata sejum jesu 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 Kiarama Shandarama Ya Ramai Jesus Haleluya Kiarama Shandarama Ya Ramai Kiarama Shandarama Ya Ramai Kiarama Shandarama Takarama Ya Ramai Kami percaya Tuhan Hadiratmu menembus setiap jarak yang ada saat ini Tuhan Hadiratmu memenuhi setiap anak-anakmu yang menyaksikan malam hari ini Tuhan Kiarama Shandarama Takarama Ramai Shikidika Ramai Ya Ramai Kiarama Shandarama Ya Ramai Kiarama Kiarama Shandarama Shandarama Ya Ramai Kiarama Shandarama 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 Saya ingin Anda, saya ingin Anda. Saya ingin Anda, saya ingin Anda. Ya Aba Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Angkat kedua tangan, ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadiratmu saat kami menyembah dan berkata layakkanlah hidupku. Berarti saat ini semua kehidupan kami, apapun, biarlah segala aspeknya, biarlah dilayakkan di hadapanmu. Dikuduskan di hadapanmu dengan darah Yesus. Saat ini juga, setiap orang yang saat ini mengikuti JG Online, saat ini dilayakkan karena darah Yesus. Di dalam nama Yesus. Saat ini kami mau hadir di hadapan Tuhan Yesus Kristus itu mendengar suara roh kudus. Menjelaskan sikap hati Bapak. Biarkan kami mengerti, bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kami pandai, tetapi karena roh kudus yang berbicara sendiri. Tidak ada satupun yang diluputkan, roh kudus menjamah masing-masing setiap hati yang mendengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Murapi setiap kami, murapi hambamu. Pakai kesaksian kami dan pakai firman yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk mengubahkan setiap hati dan setiap hidup kami layak menjadi persembahan di dalam matamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk. Shalom sekali lagi. Hari ini saya rindu untuk membagikan mengenai The Knife. Bagi saya, The Knife ini mengenai satu cerita yang cukup unik. Bagi saya ini cerita mengenai Abraham. Abraham adalah salah satu karakter tokoh di Alkitab yang diceritakan cukup mulai awal. Rada umur 70-an sampai umur 100 lebih. Cukup lama ceritanya dan dia adalah seseorang yang pahlawan di Alkitab. Bahkan sebenarnya dia disebut sebagai seseorang yang menjadi bapak orang percaya. Saya ajak anda baca ini dahulu ya di Roma 4 ayat 11-12. Dikatakan demikian. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tidak bersunat. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat. Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Bapak leluhur kita pada masa ia sebelum disunat. Intinya Abraham ini dianggap sebagai seseorang yang tindakannya, keputusan-keputusannya, kehidupannya itu dianggap menjadi seseorang yang patut dicontoh. Dianggap sebagai imannya itu sebagai imannya bapak orang percaya. Semua orang yang percaya itu sewajarnya belajar dari yang namanya Abraham ini. Imannya Abraham ini benar-benar luar biasa. Gimana caranya kita belajar saya ini mendapatkan satu poin bahwa ini soalnya ngomongin mengenai sunat-sunat. Tapi kita artinya kalau belajar dari Abraham bukan artinya kita sunat secara fisik. Karena di Roma 2 ayat 29 dikatakan demikian. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat yang di dalam hati secara rohani. Bukan secara huruf ya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Hari ini saya mau berbicara mengenai sebuah pisau yang sepertinya mengikuti kehidupan, yang mendefinisikan kehidupan iman dari Abraham. Pisau ini terkenalnya tentunya bagi saya yang paling terkenal, yang paling saya ingat itu waktu di kejadian 22 ayat 10. Pisau ini yang terjadi saat dia mempersembahkan korban anaknya. Di kejadian 22 ayat 10 dikatakan demikian. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau. Katakan pisau. Pisau untuk menyembelih anaknya. Pisau inilah yang tadi di Roma 2 ayat 29 sebenarnya pisau itu ada. Bukan yang waktu di kejadian 22 itu secara fisik mau membunuh anaknya. Tetapi yang di Roma 2 ayat 29 pisau ini juga ada sejak awal. Sejak awal kehidupannya pisau ini adalah pisau sunat yang secara rohani. Pisau ini bukan hanya terjadi saat Abraham mempersembahkan Isaac. Ternyata pisau ini sudah ada sejak awal kehidupannya. Dan inilah yang membuat nantinya akhir-akhirnya yang namanya Abraham ini dianggap oleh Alkitab sebagai Bapak. Semua orang percaya iman yang layak untuk di... Sebagai iman yang layak dicontoh. Ternyata dalam kehidupan kita itu banyak hal-hal yang gak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita ini manusia yang penuh dengan asalnya, penuh dengan dosa, asalnya penuh dengan ketidaksempurnaannya. Sehingga kalau kita persembahkan apa adanya itu kayaknya ya belum berkenan dalam tanda kutip. Makanya butuh di sunat ini, sunat rohani ya. Ada pisau yang akhirnya nantinya membuat kita itu layak. Alkitab kan mencatat nanti suatu saat ada pernikahan dengan anak domba Allah. Nanti di akhir jaman kita dinyatakan sebagai gereja yang tidak bercacat. Berarti sebelumnya kan bercacat. Jadi selama perjalanan kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Semua yang tidak layak dipersembahkan, tidak layak dinyatakan sebagai mempelah itu pelan-pelan disunat sedikit demi sedikit. Sunat rohani sedikit demi sedikit dikurangi. Bahkan ada ayatnya yang berkata demikian. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat 1. Kata-katanya demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup kita ini bagaikan perlombaan. Kita sepertinya lari di dalam suatu jalur kehidupan di mana kita itu harusnya berlari-lari menuju tujuan. Tetapi ada hal-hal yang tidak layak, yang masih cacat, yang membuat kita menjadi punya beban. Termasuk dosa. Apa yang harus kita tanggalkan? Itu beban dan dosa. Artinya kalau dosa jelas ya, kita berdoa minta dengan pengampunan, dengan darah Yesus. Dosa kita diampuni sih. Tapi ada beban yang harus kita tanggalkan. Menanggalkan semua beban itu berarti harus ada yang secara aktif kita yang melepaskannya. Kita yang secara aktif let go. Kita yang secara aktif harus melepaskannya. Kalau tidak dilepaskan, kita mau lari pun dengan beban akhirnya. Tidak bisa secepat, tidak bisa se-efektif, atau selayak yang seharusnya, atau yang didesain oleh Tuhan sebenarnya. Tadi kesaksian dari Oke dan Ika yang berkata perjumpaan pertama ya, ketemu sama saya, saya ngomongnya, It's not yours, it's Jesus. Saya senyum gini kan? Padahal tadi dia ngomongnya kan sopan begitu kan? Ini kalau tidak ada orang lain gitu ya, kalau dia cerita itu selalu ceritanya, It's not yours, it's Jesus. Kayak gini, enggak lah. Saya enggak kayak gitu kok sama dia, lebih parah. Enggak, 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 enggak seperti itu. Ini pertama kali enggak seberapa kenal. Coba lebih kenal, lebih keras. Tapi kayak sepertinya kesaksian itu menunjukkan pertama, pisau pertama sepertinya ya. Padahal baru ketemu ya kita ya. Pisau pertama, saya ini bukan mau ngerotok, itu saya dapat dari Tuhan. Tapi itu seperti bentuk pisau, ada sesuatu yang membebani kehidupanmu, sehingga pelayananmu hanya 15-20 orang selama 7 tahun. Begitu pisau ini diterima, dan Ika sepakat untuk menanggalkan beban. Ini bukan dosa, karena kalau bisa dibilang tadi itu yang Anda, beban yang Anda ambil adalah, yang Anda anggap berat adalah pertemanan ya. Anda merasa bahwa kalau nanti ada multiplikasi, dulu istilahnya melah ya. Istilah melah itu kan dipisahkan gitu ya. Jadi nanti teman dengan teman hilang. Jadi lebih berat teman daripada visi kerajaan Allah gitu kayak. Visi pertemanan ini kan lebih penting, kan ini kan teman saya. Itu selama, ini gak kumpul lama. Nanti kalau belah gimana, kan gitu ya. Jadi itu yang diajukan kepada saya waktu dia ngomong, kok kalau bisa, bukan ngomong kok bisa kayaknya. Sama-sama lah kita ya. Anda yang ngomong, kok kalau cegi kami, jangan dibelah ya kok ya. Saya ini baru ketemu, kok dihancam, saya ancam balik. Kita bukan ancaman-ancaman. Jadi dia memang, jangan dibelahku gitu loh. Nanti hilang semua. Jadi dia lebih takut pertemanan dan tiba-tiba pisau itu muncul dalam kehidupan. Oke dan bebannya sudah lebih hilang. Bukan pakai kekuatan sendiri, bukan pakai karisma atau kemampuan sendiri. Tetapi sudah mulai membiarkan roh, roh Tuhan dan urapan Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Dan akhirnya, bahkan kalau Anda bilang bahwa gak pernah nyampe seribu, sebenarnya kalau ditotal semua Anda bersama dengan Tommy Desi, Andreas Monika, sama Denny Nika, totalnya seribu dua ratus, seribu tiga ratus, kira-kira. Sudah lebih sih. Seribu tiga ratus lima puluh bahkan. Jadi sebenarnya, ternyata Alkitab itu berkata, tinggal mau sunat di hati aja. Kalau mau menanggalkan. Masalahnya banyak yang gak mau menanggalkan. Kadang, saya mengucap syukur, oke itu nerimanya baik-baik aja. Makanya dia kesaksianya kan kelihatannya baik-baik. Padahal kalau mungkin gak tahu berapa tahun itu mungkin kepahitan sama saya. Karena setiap kali ingat, ya koko itu ketemu saya. It's not yours, it's Jesus. Saya ini kok, rasanya saya ngomongnya gak separah itu. Gak pake dalam terus kayak, gak ada-gak ada kayak gitu kok. Kayaknya, it's not yours, it's Jesus. Kayak gitu ya. Pokoknya enteng sebenarnya saya ngasihnya. Tapi akhirnya dia mau melepaskan. Gara-gara dilepaskan itulah, terjadilah sunatnya. Terjadilah penanggalannya sehingga ternyata yang diberkati malah kehidupan mereka. Mereka berkembang, baik itu secara pelayanan, baik itu secara pekerjaan, maupun keluarga. Tiba-tiba Tuhan itu sepertinya membiarkan oke itu lari jauh lebih cepat. Cepat sekali larinya. Gak perlu diet berarti. Gak apa-apa, dia ada diet hati. Caranya ini ada lari rohani. Saya belum sampai cerita kepada Abraham. Abraham itu dari dahulu ternyata pisau itu sudah ada. Saya mau aja Anda lihat. Seperti perjalanan pisaunya Abraham. Pisau ini ada bagi kita. Tergantung Anda mau nerimanya bagaimana. Ada orang-orang yang nerimanya itu gak. Gak diterima dengan baik. Coba oke waktu itu kepahitan sama saya. Ya mungkin gak 1200 mungkin. Ya mungkin 40. Ya saya gak tahu bukannya gak mungkin berkembang. Tetap bisa lah. Tapi dengan bebannya dia sendiri. Karena pertemanan selalu akan menjadi saingan dengan visi kerajaan Allah. Setiap kali mau belah masih di. Wah tapi nanti, tapi nanti. Selalu ada beban akhirnya. Gak pernah lepas melayani yang tidak pernah visi kerajaan Allah itu diutamakan. Sepertinya. Itu dengan sengaja itu oke waktu. It's not yours, it's Jesus. Itu pertemanan atau visi kerajaan Allah itu sepertinya ini sedang saingan. Di hati atau itu. Kayak yang mana yang didulukan. Kalau didulukan visi kerajaan Allah, nanti teman hilang. Waktu itu oke mengambil keputusan. Pentingan ano ya, visi kerajaan Allah. Dia mau menanggalkan, dilepas. Pisaunya terjadi. Bukan artinya terus teman-temannya oke hilang loh. Sampai sekarang teman-temannya masih ada semua. Bahkan kebanyakan dari 15-20 orang itu semua kalau gak jadi coach, jadi CGL. Akhirnya kalau ketemu itu rame sekali. Ya bener ya. Akhirnya jadinya malah lebih rame lagi. Ternyata Tuhan bisa kembangkan yang lebih luar biasa. Dan ini yang terjadi dengan Abraham. Abraham itu mendapatkan janji pertama. Masa aja anda melihat. Anda bayangkan ini perjalanan pisaunya Abraham. Kejadian 12 mulai dari ayat 1. Dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu. Ini pertama kali loh Tuhan itu kayaknya ngomong kepada Abraham. Kata-katanya adalah pergilah. Saya cuma niru lah ya. Kalau Abraham terimanya kayak gitu. Kalau saya langsung ngomong it's not yours to Jesus. Itu kan gak apa-apa ya kan. Abraham aja juga terima kayak gini ya kan. Belum apa-apa tuh sudah langsung pisaunya langsung bekerja. Belum apa-apa. Itu firman pertama. Pergilah. Sudah ada kata-kata pergi. Sudah langsung diperintah. Pergilah dari negerimu. Dari sanak saudaramu. Dari rumah bapak. Apa sanak saudara? Disuruh pergi. Kayak disuruh pergi. Apakah Tuhan itu kejam? Apakah Tuhan itu kayak mau menghilangkan? Bukan. Bukan itu. Tuhan itu memang mau mengkuduskan Abraham. Satu orang mau dijadikan bangsa yang besar. Ini katanya. Dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjuk. Kepadamu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Katakan besar. Dan memberkati engkau. Membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Katakan berkat. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka burmi akan mendapatkan berkat. Katakan berkat. Ini kalau mau jadi besar dan menjadi berkat. Mau gak mau. Ada satu proses sunat hati ini. Yang sejak awal itu sudah langsung ditantang. Luar biasanya. Pisau pertama. Panggilan pisau pertama ini sudah terjadi. Dan direspon dengan baik oleh seorang Abraham. Dia berkata pergilah. Dia harus meninggalkan teman keluarga masa lalu. Panggilan pertama kebanyakan orang adalah meninggalkan masa lalu yang tidak sesuai dengan gedak Tuhan. Dosa itu jelas harus ditinggalkan. Kalau dahulu engkau masih merokok. Ini itu terjadi di cegi anda ya. Yang merokok dilepaskan rongkoknya. Yang dahulunya terikat penyembahan berada dilepaskan. Yang diikat oleh roh jahat dilepaskan. Semua yang lama-lama ditinggalkan. Dan mereka ikut. Itu urah banyak nurun ternyata. Bukan hanya di anda. Start dari para pemimpinnya nanti seluruh ceginya juga akan. Pisaunya bekerja di dalam kehidupan mereka. Sunat rohaninya, sunat hatinya terjadi. Dan mereka meninggalkan masa lalu mereka. Untuk dikuduskan bagi Tuhan Yesus Kristus. Abraham mau melakukannya. Dan mulailah proses itu. Banyak orang merasa bahwa seharusnya sunat cuma sekali. Ternyata sunat hati itu gak sekali. Itu berulang kali. Karena setiap tahun. Berapa? Setiap tahun. Nanti ada kapan. Nanti yang itu ya. Yang mulai ada problem bisnis. Itu kayaknya sepertinya ada proses lagi. Ternyata proses sunat hati itu bukan cuma sekali. Tapi berulang kali. Kejadian itu makanya tadi kesaksiannya oke ini pas banget. Karena dari proses kehidupan oke itu bukan cuma. Ya sekali percaya Tuhan selesai ya sudah ya. Terimain aku apa adanya. Ternyata itu perjalanan. Makanya saya suka menggambarkan perjalanan kekristianan itu dengan the road. Ada jalurnya, ada jalannya. Di tengah jalan kita selalu memilih. Tetap ngikut atau tidak. Ada orang-orang yang pernah ngikut abis itu agak belok. Mungkin enggak belok. Cuma berhenti aja. Enggak jalan lagi. Atau kecapean karena bebannya enggak dilepas-lepas dari dahulu. Mestinya bisa lari cepat tapi ternyata jalannya pelan-pelan. Karena tidak pernah mau. Enggak, enggak apa-apa ini aku bawa aja, ini aku bawa aja. Ini contohnya yang berikutnya. Karena tadi kan harus meninggalkan masa lalu. Kebiasaan yang lalu. Bukan hanya itu. Ada sepertinya panggilan pisau keduanya. Saya ajak Anda lihat di kejadian 12 ayat 7. Dikatakan demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di sini. Di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini menggambarkan mengenai mesbah. Pertama kalinya sepertinya yang namanya Abraham ini benar-benar menyembah Tuhan dengan cara yang Tuhan maui. Sebelumnya itu pasti pakai tata caranya asalnya Abraham itu dari daerah Ur. Itu penyembahan berhalanya parah. Ini pertama kalinya sepertinya Abraham itu menyembah Tuhan. Di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Kadang Tuhan akan membuat kita diajari. Ayo doa lebih ditambahin doanya. Ayo ditambahin. Ayo baca Alkitabnya. Ada orang-orang yang masih kurang dekat dengan Tuhan. Apakah sudah mulai dikhususnya? Sudah. Tapi kurang dekat. Cara menyembah dengan Tuhannya itu belum sesuai dengan keandak Tuhan. Ini mungkin salah satu sunat rohani yang Anda butuhkan. Coba pelajari kembali. Bagaimana Anda berhubungan dengan Tuhan? Mesbahmu dengan Tuhan bagaimana? Apalagi di masa-masa mungkin saat ini masih belum bisa sebebas itu. Masa kondisi kayak begini. Ini saatnya untuk Anda mengecek kembali. Cek situasi hati Anda. Apa ada yang perlu mesbah dengan Tuhannya ini dimurnikan kembali. Apa ada yang mengganggu? Kalau mau doa enggak bisa lama-lama karena streaming. Sekarang enak kan streaming kan bisa kapan aja. Jadi doa yang lama dahulu streamingnya nanti. Bisa ada yang harus Anda lepaskan. Jangan utamakan yang lain. Utamakan Tuhan dahulu. Ini juga dialami oleh Abraham. Ada pisau. Ini sudah dua kali. Saya ini mencatat beberapa kali. Enggak semua. Saya tahu pasti sebenarnya lebih dari ini. Cuma ini ada beberapa saja yang saya mau highlight. Menurut saya ini cukup penting karena menurut saya ini juga beberapa yang juga saya alami juga. Tapi ada lagi. Seperti panggilan pisau ketiga. Di kejadian 13 ayat 14. Dikatakan demikian. Setelah Lot berpisah daripada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang engkau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tiba-tiba ada kata-kata Lot berpisah. Saya punya point of view sendiri mengenai Lot. Tapi bagi saya mengenai Lot ini adalah sunat hati mengenai dengan siapa engkau berjalan. Seperti ada orang-orang itu yang membuat engkau menjadi lebih pelan. Ada orang-orang yang kelihatannya jalan bareng tapi sebenarnya itu membuat engkau lebih pelan. Kadang ada titik di mana engkau harus menawarkan kepada Lot ini yang sepertinya kayaknya barengan tapi ternyata itu memperlambat. Gara-gara anda belain dia menjadi lebih lambat gitu kayaknya. Itu anda harus berikan kesempatan bagi Lot. Jadi ini bukan paksaan tetap. Kalau ini berhubungan dengan manusia. Bukan kita aja menanggalkan. Tapi kayaknya kita harus let go orangnya dan kasih pilihan. Terserah kamu, kamu mau ikut aku atau enggak? Kayaknya anda harus lepaskan orang itu. It's up to you. Kayaknya itu salah satu yang anda lakukan mengenai coach mungkin. Kalau disuruh lepasin coach kayaknya berat gitu ya kayaknya. Tapi saat anda mau melepaskan, ternyata enggak hilang loh ya. Ternyata karena orang itu bukannya jadi hilang kemana gitu. Orangnya tetap mau ikut. Lot pun sebenarnya kalau dikasih tawaran. Lot kamu mau kekira atau kan? Dia bilang enggak aku ikut kamu aja tapi aku nur. Saya percaya bisa loh terjadi. Tapi pilihannya Lot. Nah itu ada kotba yang lain. Kayaknya sebelum ini saya sudah pernah kotba ya. Di judul kotba nya apa? Losing inheritance. Losing inheritance itu ternyata pilihannya Lot. Kadang kita harus memberikan pilihan kepada seseorang. It's up to you. You choose. Ada orang-orang yang tidak sesuai dengan visi kerajaan. Kalau orang ini akan memperlambat anda. Tetapi saat anda melepaskannya, tiba-tiba malah engkau akan mendapatkan visi yang lebih besar, lebih tajam lagi. Kalau ada orang ini membuat kayak orang-orang tertentu, ini mungkin saya gambarannya bukan yang dengan coach itu lebih jelas lagi. Mungkin seseorang yang bisnis partneran dengan seseorang yang lain. Kelihatannya bisnis barengan tapi enggak sevisi. Setiap kali misalnya nih misalnya yang satunya mau perpuluhan, satunya enggak misalnya begitu. Itu membuat jadi ada peperangan rohani enggak pernah bisa 100% gitu misalnya. Tetapi ada saatnya mungkin harus cari bisnis yang dengan orang yang seiring, sevisi, jalan barengan, tiba-tiba itu membuat pelayanannya jauh lebih enak. Pekerjaan juga jauh lebih enak. Ini hanya contoh saja ya, contoh. Ternyata ada lot-lot yang harus anda berikan pilihan supaya benar-benar either kamu ikut atau enggak gitu loh kayaknya sepertinya. Itu panggilan yang ketiga. Ada panggilan yang lain, panggilan yang keempat. Ini kejadiannya, saya ajak anda baca di kejadian 14 ayat 17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor, Laomer, dan para raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Shiawe, yakni lembah raja. Melki Sedek, Raja Asalem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Saya memberanikan diri ngomong ini, tapi soalnya memang ada dalam kehidupannya. Kadang ada sesuatu yang sulit kita lakukan, itu adalah apalagi kalau itu dalam karir kita. Itu memberikan glory kepada Tuhan. Kebanyakan orang akan merasa bahwa semua yang kita lakukan, semuanya itu karena kita. Karena kita yang kerja keras, karena ide kita, karena apa. Abraham ini mengalami kemenangan. Diberitahu bahwa kemenangan ini dari Tuhan. Padahal Abraham itu benar-benar Abraham yang berusaha. Abraham ini menang dari mau nyelamatin Lot dan keluarganya sebenarnya. Dan terjadi dia dengan berapa ratus orang pergi perang lawan raja-raja. Dia menang, itu spektakul, itu kehebatannya Abraham. Ternyata Abraham itu jago perang. Ternyata Abraham itu benar-benar punya skill, orang yang luar biasa. Tetapi dia punya kerendahan hati dan dia bisa memberikan sepersepuluh. Dari segala apapun keuntungannya. Sepersepuluhan di sini itu artinya memberikan glory. Saya enggak ngomongin mengenai keuangan. Padahal mestinya keuangan juga salahnya kita berikan perpuluhan. Karena itu adalah refleksi bahwa engkau berkata bahwa bisnisku ini glorinya dari Tuhan. Atau semua keuntungannya dan semua yang membuat saya untung itu dari Tuhan. Oleh karena itu saya berikan sepersepuluhnya kepada Tuhan. Hanya untuk menyatakan bahwa all glory itu juga. Itu hanya kayak begitu sebenarnya. Tapi ini saya mau tangkap, ini bukan peraturan ya. Ini ajakan, berikan glory kepada Tuhan. Karena itu yang dilakukan. Itu salah satu pisau. Saya tahu ini pisau-pisau yang bisa jadi tumpul. Karena ini pisau kepada emas, kepada uang. Males mencoba uang itu susah gitu ya. Kayaknya bagi orang-orang tertentu. Ini kenapa kok ngomongin perpuluhan tiba-tiba? Ada di Alkitab. Sorry to say. Just give glory to God. Caranya bagaimana? Anda tanya cegel Anda masing-masing ya. Tapi kalau di sini yang namanya Abram berani dia itu kekayaan, kejayaan. Tidak dia pegang. Dia bisa memberikan glory kepada Tuhan. Dia adalah orang yang berani pisau-nya dibiarkan oleh. Oke Tuhan, sunat hatiku di area glory. Kejayaan, kemasyuran, kekayaan. Tidak apa-apa. Aku tahu engkau yang memberi aku berkat. Aku siap. Ada orang yang tidak siap. Tapi kalau Abram siap. Makanya Abram dia omong bapak dari segala orang percaya. Dia orang yang punya iman yang luar biasa. Bukan hanya itu. Abram itu ini yang berikutnya. Panggilan yang kelimanya. Panggilan pisau kelimanya. Kejadian 17. Ayat 4. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau akan ku tetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Dan di ayat 10-nya, ini saya anggap menjadi satu. Di ayat 10-nya, ini saatnya dia benar-benar yang ini. Makanya ada sunat-sunat. Ini dia benar-benar. Ini sunat pertama yang secara fisik zaman dahulu. Ini yang memulai Abram. Kejadian 17 ayat 10. Dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dengan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki diantaramu harus disunat. Tiba-tiba ada sunat yang pertama yang dilakukan oleh Abram. Tapi sebenarnya Abram, bagi saya, apa yang dilakukan Abram, apa yang dipotong itu sebenarnya adalah pride-nya. Pride atau apa ya sebenarnya. Dia itu mau mengakui Tuhan sebagai, kayak dia itu kalau namanya berjanji. Itu kayak benar-benar, ya aku benar-benar ikut kamu. Itu dia nyatakan secara terus terang. Karena namanya dia itu Abram. Tapi Abram itu tidak punya arti. Abram itu namanya bapak banyak bangsa. Namanya orang Israel zaman dahulu itu kalau namanya itu harus diikuti. Kalau tidak itu akan dipermalukan. Nama itu jadi brand bagi mereka zaman itu. Jadi waktu dari Abram ke Abram, padahal Abraham tidak punya anak, itu memalukan. Kalau dia ngomong, aku ini bapak banyak bangsa, anakmu berapa? Satu saja tidak ada. Itu memalukan. Banyak diantara kita mau dapat berkat dari Tuhan. Tapi kalau diantara teman-teman ngakui kalau dia Kristen saja malu. Di tengah-tengah orang lain mau minta berdoa kepada orang lain, malu. Malu ngakui bahwa dia adalah seseorang yang janjinya itu disunat, nempel sama Tuhan. Kalau minta berkatnya mau, tapi kalau ngakui di depan orang lain tidak mau. Abram tidak. Dia tidak pernah malu. Padahal dia itu kayaknya tidak layak. Banyak diantara kita itu selalu ngomongnya begini. Saya ini lho malu melayani. Karena saya merasa bahwa saya ini nanti, waduh istilahnya itu Kristen saja. Jadi batu sandungan itu kan cuma ada ayat di Alkitab ini. Jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi saya tidak mau pelayanan. Itu alasan kamu tidak mau ngakuin kalau kamu itu orang Kristen. Menurut saya kamu tidak mau lompat dari Abram ke Abram. Semua orang tahu kok kita ini tidak layak sebenarnya. Abram tahu dia itu tidak punya anak. Tapi dia berani megang janjinya. Tidak punya anak pun aku tetap berkata aku ini anaknya Allah. Anda melayani bukan karena Anda mampu. Anda melayani bukan karena Anda sudah sempurna. Tetapi Anda melayani karena Anda mau ngakui. Aku ini tidak bisa kalau tidak melayani Tuhan. Aku sudah nempelnya sama Tuhan. Aku sudah ada perjanjian sama Tuhan. I will serve him. No matter what. Orang lain mau kata-katain apapun. Tidak apa-apa. Aku melayani. Kalau salah aku minta ampun jalan lagi. Dia berani mengakui. Aku Abraham. Kenapa Abraham Allah bilang aku bakalan jadi bangsa yang besar. Anakmu berapa? Belum punya. But I will believe in him. Seharusnya ada hati yang mau enggak Anda itu kayak apa ya? Rasa pride Anda. Ini saya enggak bisa ngomong jelasin apa yang dipotong ini. Anda mau enggak ngakuin Tuhan di atas segalanya? Anda tahu enggak bahwa Anda itu memang enggak sempurna? Enggak apa-apa. Just serve him. Jangan dibuat jadi alesan bahwa Anda itu. Aku enggak mau melayani dulu nanti jadi batu sandungan. Ya tanggalkan yang dosa, tanggalkan yang lain-lainnya kan sudah seru melepas. Kalau cuma masalah pride Anda aja. It's okay, just do it. Saya bukan artinya saya mengizinkan semua orang yang berdosa terus pulih pelayanan. Bukan. Jelas-jelasan yang dosa ya tanggalkan lah ya. Minta ampun sama Tuhan jangan berdosa lagi. Tetapi kalau masalah sifat, ada sifat-sifat yang belum sempurna. Sewajarnya semua orang masih. Makanya perjalanan. Makanya kita tinggal membuka diri. Kalau Tuhan datang dengan pisaunya dan minta hati kita disunat. Serahkan hidupmu. Masih ada yang ke enam. Kejadian 21 ayat 12 dikatakan. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham. Janganlah sebal hatimu. Karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan sarang padamu. Haruslah engkau mendengarkannya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Isaac. Ini saatnya Abraham disuruh melepas Ismail. Anda coba perhatikan. Ini sudah ke enam. Ini pisau ini muncul. Ini memang berlangsung mulai dari umur 75 sampai ini sudah sekitar umur seratus sekian. Jadi sudah 20-30 tahun. Berapa lama sih Anda pelayanan sama Tuhan? Mungkin Anda dulu pernah waktu di KKR mana gitu Anda bertobat. Mungkin waktu ditantang apa jadi apa. Anda pernah. Tapi ini perjalanan kehidupan dulu. Apakah Abraham itu enggak? Sudah taat, sudah taat selama ini. Tapi taatnya Tuhan itu bilang masih ada sedikit yang masih harus di pruning gitu loh. Masih ada sedikit lagi. Ismail itu lambang dari sebenarnya dia itu menjalanin visinya Tuhan loh. Karena dia kan mendapat visi Tuhan bahwa nanti jadi bangsa yang besar. Tapi dia pikir dia enggak punya anak. Jadi dia pakai caranya sendiri dia bikin anak. Pakai caranya Tuhan ya buat Ismail. Seperti menjalanan visi kerajaan Allah pakai kekuatan sendiri. Mungkin itu yang Anda lakukan dahulu. Pakai kekuatan Anda sendiri. Kadang ada satu saat Ismail Anda harus Anda lepas. Pertemanan itu kayak Ismail. Jelek enggak? Bukan. Sebenarnya kan sebenarnya Anda juga mau mengumpulkan teman-teman Anda untuk dekat pada Tuhan. Sebenarnya kan begitu ya. Tapi gara-gara pertemanan ini lebih tinggi daripadanya. Jika Ismail tetap ada di sana belum tentu isaknya jadi. Jika Anda tetap berpegang pada pertemanan belum tentu Anda dipakai menjadi 1350. Jika Ismail yang tetap ada di dalam kehidupan Abraham. Isaknya mungkin dihajar oleh Ismail. Sudah ada tanda-tandanya. Pertemanan dengan visi akhirnya ya itu enggak mau belah kan. Salah satunya tanda-tandanya. Belum apa-apa. Kalimat pertama sudah enggak mau. Saya enggak mau. Pertemanannya sudah mulai muncul. Ismailnya sudah mulai menyatakan. Padahal belum apa-apa. Anda enggak kerasa itu dengan tujuan baik. Ismail pun munculnya sebenarnya dengan tujuan baik. Tapi Abraham mau melepaskan Ismail. Warisannya diberikan kepada Ismail. Ismail tidak diberikan warisan dalam ternyata kutip waktu itu. Kayaknya ya you go. Saya tahu warisan rohaninya diberikan kepada Ismail. Saat itu itu seperti pilihannya oke yang berkata. Oke pertemanan aku lepaskan. Ismail aku lepaskan. Bukan temannya yang dilepaskan. Cuma dalam hatinya aja. Sesuatu dilepaskan. Teman-temannya tetap tetap teman-temannya sampai sekarang. Saya tahu beberapa yang lihat sekarang. Dan tetap teman gitu loh. Bahkan teman lebih dekat lagi karena pelayanan bareng. Hatinya sama. Jalan bareng. Kadang ada hal-hal yang Ismail yang harus kita lakukan. Kita lepaskan. Apakah yang Anda lakukan? Sepertinya untuk... Visi kerajaan Allah tapi ternyata itu pakai kekuatan Anda sendiri. Kadang Anda harus. Mestinya nanti saya mau jelasin. Tapi ini Ismail saya. Ada suatu saat dalam kehidupan saya. Saya dulu itu kalau pelayanan itu tipe orang yang tidak pernah di atas panggung. Tidak pernah di depannya kamera. Saya tipe orang yang selalu di belakang. Saya kalau ada acara KKR saya pokoknya yang rapat. Yang merencanakan aja yang nata-nata area. Tapi suatu karena kasih karunia saya diberikan kesempatan saya mulai berbicara sebagai pembicara. Setelah berapa saat Pastor Philip pernah datang ya nge-review ya sepertinya. Gimana kabarnya selama ini kalau sebagai pembicara. Saya ada kesempatan berbicara ke satelit di GMS yang lain. Dan mulai ditanyain, gimana caranya? Saya itu cuma sharing. Saya ngomong bahwa Pastor Philip, saya ini kan orang acara, orang event. Saya itu setiap kali datang ke gereja mana gitu ya. Saya setiap kali duduk di ruangan ngeliat ibadah gitu. Saya ngeliat timingnya. Saya ngeliat itu LCD-nya masih miring. Lampunya ada yang mati gitu. Kabelnya kok enggak lurus gitu ya. Ada yang ketip-ketip lampunya gitu ya. Kursinya ada yang enggak lurus. Saya itu kayak, saya datang duduk sepertinya saya seperti orang yang selama ini yang saya... Menurut saya itu kebiasaan saya itu kekuatan saya. Menurut saya kalau saya berusaha mengatur sebaik mungkin itu kan kebaikan, kekuatan. Jadi saya duduk di sana itu seperti saya jadi seorang auditor. Jadi waktu duduk ditanyain sama gembalanya, Gimana kabarnya aku? Itu apa? Jadi saya ini komentar gitu. Itu komentar. Terus itu terjemahnya tadi, N-nya kurang apa gitu ya. Itu yang apa? Saya agak suaranya agak keras. Jadi saya jadi kritikus gitu ya. Waktu saya ceritain gitu itu, Tujuannya baik loh. Jadi saya itu ceritain yang di satelit sini tuh kurang gini. Bukan saya wadul gitu. Bukan loh ya. Tapi maksudnya saya ceritain yang sini kurang sini. Tiba-tiba Master V itu berhenti dan ngomong gini. Stop. Kalau kamu tidak mau berubah, Tuhan gak bisa pakai kamu. Kan baik loh tadi. Masa kok saya dimarahin ya? Tiba-tiba saya dimarahin. Tiba-tiba Pastor Philip berkata, Kamu itu sebagai pembicara. Kamu itu bukan di posisimu untuk ngaturin kabel ataupun lampu. Kamu itu berbicara yang kamu lihat itu bukan barangnya, orangnya. Eh berubah. Saya harus ngelepas. Padahal selama ini saya bertahun-tahun pelayanan menurut saya, Ya itu kan keahlian saya. Itu kan kekuatan. Ini kan tujuannya untuk baik, untuk gereja. Tapi tiba-tiba harus dilepas. Bukan arti dilepas itu bahwa, Terus saya gak bisa melihat. Sampai sekarang saya tetap bisa melihat. Tapi itu bukan jadi kekuatan saya lagi. Saya bisa mengarahkan hati saya, Untuk dimana saya harus berfungsi sebagai pembicara, Saya harus melihat orangnya. Dari sana Tuhan berikan kesempatan untuk makin lama makin bisa berkotbah. Bukan bisa ya. Bisa lama. Bisa sama bisa lama itu. Apa maksudnya Anda ketawa itu ya? Kenapa kok yang banyak ketawa ya kalau bisa lama ya? Ya dulu memang saya gak bisa lama, sekarang bisa sekali. Jadi mau gak mau setiap orang tiba-tiba ada Ismailnya yang harus dibuang. Yaitu kadang itu one of your best part. Kadang apa yang menurut kamu paling kekuatanmu itu harus. Kamu lepas juga supaya yang dari Tuhan itu jauh lebih besar bisa bekerja dalam kehidupanmu. Ini yang panggilan ketujuh ini bagi saya yang paling berat dan paling spectacular bagi seorang Abraham yang mengenai pisaunya Ishak. Saya aja agak mendalam sedikit yang ini, kejadian 22. Mulai dari ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ini sudah, Abraham tadi terima ayat pertama mengenai bangsa yang besar, menjadi berkat. Itu 25 plus 16 berarti itu berapa tahun? Kira-kira. Saya gak bisa ngitungin. 41 tahun yang lalu. 41 tahun yang lalu. Setelah semuanya itu, sudah melayani Tuhan. Sudah beriman ngikutin Tuhan. Meninggalkan. Semua pengorbanan sudah terjadi. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya, meninggalkan kebiasaannya, meninggalkan dosanya. Mengubah cara menyembah Tuhan, meninggalkan Ismail, meninggalkan apapun. Disuruh meninggalkan glory, meninggalkan apa aja sifat kebaikan, apa yang katanya kekuatan. Sudah ditinggalkan semua. Setelah semuanya itu. Allah mencoba lagi. Saya ini cuma mau mengajak Anda, jangan sampai Anda anggap bahwa Allah itu berjahat. Tujuan Allah itu adalah benar-benar menanggalkan apapun yang menjadi beban dan dosa Anda. Tujuannya supaya Anda benar-benar murni, Anda tak bercacat, tak bercelah nanti dipersembahkan kepada Allah Bapak di surga. Ini tujuannya roh kudus, ini tujuannya Allah Bapak. Jadi kalau pun ada pisau-pisau rohani yang keluar, itu kadang bentuknya bisa langsung dari Tuhan. Tapi kebanyakan loh ya kalau kita itu. Munculnya itu lewat para pemimpin rohani kita. Seperti tadi yang dialami oleh Oken melalui saya. Saya mengaku bahwa itu dari Tuhan. Please diterima. Buktinya gini, kalau dia gak menganggap itu dari Tuhan, gak mungkin dia turutin saya juga. Saya baru ketemu like 10 menit, ya kenal sebelumnya tapi kan gak kenal dekat. Saya tahu itu dia tangkap bahwa itu dari Tuhan. Dan itu dia terima. Jadi semua yang kita terima itu kadang dipakai. Ini para pemimpin yang secara fisik ini dipakai. Sponsor, CGL, coach, TL, Mbak Tuhan yang pembala-pembala. Itu dipakai Tuhan. Lalu ini perlu dicek, ya kita makanya ada pemimpin yang berurutan ini. Karena kalau Anda gak merasa dia negornya ngawur ya, tanya atasannya lagi ya. Tapi kalau semuanya negor itu dan Anda tetap gak mau ya, terserah Anda sih. Tapi kadang Tuhan itu tetap loh mau loh tujuannya itu untuk membuat Anda menanggalkan semua beban dan dosa Anda. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu saudnya, ya Tuhan. Firmanya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasih, ya ini isak. Pergilah ke tanah muria dan persembahkanlah dia. Di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Tuhan itu tahu persis apa yang dihadapi oleh Abraham. Tuhan itu berkata memberikan perintahnya itu jelas. Bahwa anakmu yang tunggal, Tuhan tahu bahwa yang dikorbankan ini adalah satu-satu. Isak ini satu-satunya anak yang dikasih. Satu-satunya, tinggal satu dan dikasih. Dan namanya isak. Spesifik, Tuhan itu memberikannya spesifik. Tuhan itu jelas mau sepertinya ngetes. Ini kata-katanya, puji Tuhan kalau namanya mencoba, itu berarti kan dites hati. Ini tes hati. Dan ini yang terjadi, kalau punya sikap hati seperti Abraham. Setelah 41 tahun ikut. Dia itu jarang banget bertanya-tanya. Ayat berikutnya itu, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia gak nunggu-nunggu, gak bertanya-tanya lama-lama, dia gak menunda. Ketaatan Abraham itu seketika. Sebisanya dia lakukan, se-early mungkin dia lakukan. Pagi-pagi bangun dia lakukan. Ia memasang pelana ke ledainya. Dan memanggil orang bujangnya berserta dengan isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Dia menyiapkan semuanya. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ketaatan itu memang butuh tes. Ada orang yang taat permulaan di tengah jalan hilang. Ketaatannya Abraham itu dites tiga hari sebenarnya. Karena perjalanannya Tuhan bisa milih Abraham untuk mengorbankan di belakang rumahnya. Tetapi kayaknya Tuhan itu suruh tes hatinya Abraham. Kalau kamu taat jalan saat tiga hari. Kalau pagi-pagi cepat-cepat gitu ya. Kadang gak masalah sih orang. Ya taat ditahan sebenarnya. Tiga hari dia harus tahan. Tiga hari ini sering muncul. Tiga harinya Tuhan Yesus masuk ke liang kubur. Tiga harinya Saulus buta. Tiga hari itu seperti kayak simbolis. Ada tahan gak tiga hari? Judas itu gak tahan nunggu bangkitnya Tuhan Yesus. Judas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus di hari pertama. Di hari kedua dia sudah bunuh diri. Padahal hari ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Coba dia tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dia gak perlu bunuh diri loh sebenarnya. Ada orang-orang yang gak bisa sabar menunggu ketaatannya itu. Tunggu sebentar deh. Apapun yang menurut anda penderitaan dan pencobaan itu semua ada akhirnya. Kalaupun sekarang ini mungkin kondisi sekarang ini salah satu pencobaan. Ada gak yang harus anda lepas? Ini mungkin pencobaan terberatmu. Ini mungkin ada sesuatu yang engkau paling kasihi sedang mengalami ancaman. Anda sabar gak? Atau anda seperti Judas Iskariot sudah langsung ah bunuh diri aja harusnya capek aku. Atau anda bisa seperti Abraham. Dia tetap menunggu. Dia tetap ikut. Ikutlah seperti hatinya Abraham. Tetap setia. Sekali setia tetap setia. At 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Tinggallah kamu disini dengan keledai itu. Aku beserta dengan anak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembayang. Sudah itu kami akan kembali kepadamu. Ini sudah mulai menunjukkan. Dia selalu ada kata akan. Dia bahkan berkata bahwa aku beserta dengan anak ini akan pergi dan kami akan kembali. Loh padahal dia sudah tahu perintahnya bahwa yang suruh korban ini itu isaknya. Tetapi ini imannya begitu luar biasa. Imannya dia itu dia punya iman bahwa isaknya akan kembali. Bahkan kata-katanya itu ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu memikulnya di atas batu isak anak. Bahwa isak anaknya sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Pisaunya mulai muncul. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah isak kepada Abraham. Ayah, ayahnya. Bapak, sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah iya. Disini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakarannya itu? Jawaban dari Abraham ini bagi saya adalah salah satu highlight dari seluruh kejadian ini. Ini dasar inti bahwa seseorang ini benar-benar punya iman. Setelah 41 tahun, saya tadi mendengar kesaksian dari Oge. Anda berkata bahwa Anda sudah melihat mujizat demi mujizat. Banyak kejadian yang di dalam CGMU. Itu membuat Anda mengubahkan, melepaskan yang tadinya sudah mau fokus pada kerjaan lagi. Anda lepaskan lagi. Dan Anda mengambil visi kerjaan Allah tetap hanya gara-gara kayak sepertinya pengalaman bersama dengan Tuhan itu menguatkan imanmu. Kadang di titik-titik seperti ini, Anda harus melihat ke belakang dan melihat selama ini, bukannya Tuhan itu setia. Selama ini bukannya sifat Tuhan itu selalu ya dan amin. Bukannya selama ini Tuhan itu gak pernah meninggalkan engkau. Di titik kayak begitu makanya jawabannya adalah yang namanya anaknya itu nanya dimana, dimana, dimana. Tahu gak jawabannya Abraham itu apa? Saud Abraham, Allah. Jadi dimananya itu gak dijawab, tapi jawabannya adalah Allah. Dia benar-benar bergantung semua yang membuat tindakan Abraham seperti itu adalah pengenalan Abraham dengan Allahnya. Dia tiba-tiba bisa berkata, kata-kata yang menurut saya luar biasa, kata-kata yang adalah Allah yang akan. Dia bernubuat saat itu. Ini dia belum gak bisa bayangin, dia gak pernah terima apapun. Dia gak terima apapun. Dia yang bernubuat, dia berkata Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anda tahu gak ini adalah iman yang bahkan menembus ribuan tahun. Dia bukanlah yang melihat lima menit ke depan, dia melihatnya itu ribuan tahun. Dia berkata bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba waktu itu, Abraham itu sedang bernubuat tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita itu sebenarnya gak perlu dikorbankan. Meskipun kita itu sebenarnya gak layak dan memang berdosa. Kita ini penuh dengan dosa, seharusnya kita ini semua disembeli. Kita ini gak ada satupun yang layak untuk menjadi mempelahnya Kristus. Gak ada satupun, mestinya kita semua itu disembeli. Mestinya pisau itu membunuh kita semua. Tetapi gara-gara Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan hidupnya sendiri, darahnya dia yang membuat kita layak. Anak domba yang sempurna yaitu Tuhan Yesus Kristus ini yang membuat. Even Abraham bisa berkata Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Kenapa kok dia bisa berkata demikian? Karena dia tahu sifatnya bapaknya. Dia tahu waktu disuruh merintah bahwa Ishak yang aku janjikan itu. Lu Tuhan lu yang janjikan. Selama ini, selama 41 tahun yang namanya Abraham ikut itu, dia tahu sifatnya Tuhan. Tuhan itu ya dan amin. Tuhan bilang disana ada kanaan terjadi. Tuhan ada apa? Selalu terjadi. Semuanya itu selalu terjadi. Hanya karena sifatnya. Dia percaya kadang kita itu ngikut Tuhan. Dapat penubuatan itu bukan karena dapet suara, tapi sangking percayanya dengan sifat Allah kita. Kita tahu Allah kita baik. Kondisi sekarang tidak menunjang. Tapi biar saat ini yang menjadi kekuatan bagi anda. Siapa yang percaya bahwa Allah kita itu baik? Kalau Allah kita baik, berarti Allah kita pasti menyediakan jalan keluar bagi kita. Siapa yang percaya katakan amin? Kita belum melihatnya, kita belum tahu, kita belum dapet langsung dari Tuhan. Tapi karena sifatnya Tuhan, biarlah kita punya sifat, punya iman yang sama dengan Abraham. Kita tahu selama ini Tuhan itu baik. Tuhan itu kalau ada apa-apa, gak ada tujuan kejelekan Tuhan. Semua rencana dia itu indah. Jadi apapun perintahnya, pasti ada tujuan yang baik. Jadi pasti Tuhan itu menyiapkan semuanya. Sekarang kelihatannya kondisinya gak baik, tapi percayalah dengan sifatnya Tuhan. Kadang mungkin anda gak mendengar langsung. Mungkin saya gak bisa penuh buat satu persatu dengan apa yang terjadi dalam keluargamu, dalam bisnismu. Tetapi biarlah engkau menangkap satu sifat Allah. Allah itu Allah yang menyediakan. Allah itu Allah yang baik. Biarlah ini yang membuat engkau bisa melakukan kepatuhanmu, ketaatanmu. Bukan karena engkau taat pada manusia, tapi karena engkau percaya kepada sifatnya Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selamanya. Itu yang dipercaya oleh Abraham. Makanya Abraham itu punya, Allah itu waktu melihat ini nih, kayaknya kalau diomong Allah itu pernah bangga sama manusia, kayaknya ya ini anak, kayaknya Bapak di surga itu. Kemudian, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya lah kayu, diikatnya Isaac, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Saya ini cuma bayangin, ayat 9 itu pasti pelan sekali. Pelannya adalah, Tuhan aku sudah percaya sama kamu, masa sih aku harus terus kayak begini? Padahal tiga hari itu rasanya berlangsung cepat sekali, tapi itu yang menit-menit terakhir itu kayak pelan sekali. Kayaknya dia nak tanya, makanya dikatakan tiba-tiba ngomongnya jalan, tapi yang ini disusunnya, mungkin nyusun kayunya itu pelan-pelan. Sambil nunggu, ada suara ya sama Tuhan ya? Ada apa ya? Sambil noleng-noleng, dia nyusun kayunya pelan-pelan. Mungkin ngikat Isaacnya pelan-pelan. Dia bingung. Terus masa benar-benar harus dijalani? Pelan. Kayaknya ayat 9 itu pelan. Makin lama, makin pelan. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangan. Si mengulurkan tangan aja sampai dijelasin, berarti dia ngulurin tangannya itu pelan. Kayak mengulurin ngambil pisaunya itu. Saya rasa ini mulai matanya berlinang, karena dia ingat kembali. Dulu dia meninggalkan, dia sudah ngelepasin apapun. Meninggalkan urkas tim. Dia melepaskan apapun yang dia sudah lewatin. Semua yang dia sudah pernah lepaskan semua. Dia melihat pisau itu. Pisau itu sudah berkali-kali. Pisau ini setia. Pisau ini membuat hidupku makin lama makin baik. Semua sudah aku lepaskan. Tapi yang kali ini, ini yang paling berat. Dia mengulurkan tangannya pasti pelan-pelan. Soalnya dari tadi ngomongnya cepat. Perjalanan dari rumah ke muria itu cepat gitu. Tidak hari cuma satu ayat ini. Untuk mengambil, mengulurkan tangan disebutin satu ayat kayaknya. Mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Pisau itu mau diambil untuk menyembeli. Dia orang yang begitu taat. Apapun yang Tuhan lakukan itu tujuannya baik untuk kita. Siapa yang percaya katakan amin. Ayat 11. Tetapi berserulah. Malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Ayat 10-nya itu jelas. Ini pelan mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Jadi merasihnya ini benar-benar pelan banget. Satu memang dia sudah tua ya. Dia sudah tua jadi kalau pelan mungkin ya gak apa-apa. Tapi kayaknya semua orang itu, semua itu lagi menunggu. Saya ini bayangin apa yang terjadi. Mungkin di surga semua malaikat tahu sebenarnya Tuhan itu gak pernah mau minta persembahan manusia. Tapi kenapa kok Abraham disuruh mempersembahkan Isaac. Semua malaikat itu bingung. Kenapa ya Tuhan kok ngomong begini. Bapak di surga kok nyuruh Abraham itu ngapain suruh bunuh. Jadi waktu Abraham ngangkat pelan-pelan semua malaikat semua ini sambil ngelang. Mungkin malaikatnya ikut nangis. Isaac ini kan rencananya untuk nantinya ini keturunan satu-satunya. Terus gimana? Emangnya nanti rencananya balik ke Ismail, balik ke Lot. Kenapa ini lo? Ini kenapa? Ini Tuhan punya rencana yang lain. Plot twist dimana ini? Semua orang yang lagi menunggu. Malaikat-malaikatnya maksudnya menunggu. Tiba-tiba waktu ini sudah sampai di titik atas. Mungkin dia sudah nangis, dia gak bisa apa-apa. Sudah mulai turun berserulah malaikat Tuhan. Ini malaikat semua ini sudah nunggu. Tuhan masa gini? Tiba-tiba berserulah malaikat. Karena Bapak di surga kayaknya cuma tinggal menganggukkan kepala. Iya. Tiba-tiba waktu mau gini tangannya ini rasanya dipegangin sama malaikat. Makanya malaikatnya sempat berserulah. Kalau turun sambil mendengarkan suara yang sudah tertancap dahulu. Saya percaya ditahan sama malaikat. Mau turun gak bisa mendengarkan suara malaikatnya dahulu. Berserulah malaikat Tuhan dari langit. Apa adanya? Abraham, Abraham. Saudnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Jangan bunuh anak itu. Si dari tadi kan gini terus. Kalau ini lama, ya Tuhan. Kalau sudah mau ditancap, berarti ada yang megangin. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Dalam bahasa Inggrisnya, ku ketahui sekarang itu kayaknya. Now I know. Jadi sebelumnya kayak iman itu harus kita buktikan. Apakah engkau benar anak Tuhan atau enggak? Buktikan dengan kehidupanmu. Nyatakan dengan pelayananmu. Nyatakan dengan pembagian firmanmu. Nyatakan dengan ajakanmu kepada orang-orang. Nyatakan. Setiap kali engkau nyatakan. Setiap kali engkau melakukannya. Itu kayaknya, now I know. Kalau memang engkau beriman, lakukan sesuai dengan imanmu. Dan inilah yang membuat Abraham menjadi seseorang yang dianggap bapak segala iman. Bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segannya ini banyak diantara kita pelayanan dengan segan. Memberikannya dengan ijir. Ijir itu apa ya? Enggak segan ya. Segan ya. Ya, hitungan. Ada orang pelayanan itu ngitung. Kayaknya semuanya kayak dihitung-hitung. Aku sudah ngasih Ismail, aku bisa ngasih Ur. Masih kurang. Ada yang kayak begitu. Kalau Tuhan mau minta lagi, so what gitu loh. Mestinya kan hidupmu dari Tuhan. Abraham adalah seseorang yang menangkap bahwa semua memang dia bisa let go. Bahkan sebenarnya padahal ini belum ada ayatnya. Tapi kayaknya Abraham adalah seseorang yang padahal loh. Yang namanya, Ishak itu kan janjinya dari Tuhan. Ishak itu kan visinya. Ishak adalah future-nya. Apakah engkau mau memberikan future-mu kepada Tuhan? Ada orang-orang yang tidak pernah bisa memberikan masa depan. Masa depan tetap dipegangi terus. Abraham bisa memberikan bahkan masa depannya diserahkan kepada Tuhan. Visinya bisa diserahkan kepada Tuhan. Bahkan ayatnya yang di Lukas 17 ayat 32 dikatakan. Ingatlah akan istri Lot sih diingatkan mengenai Lot. Di jamannya Abraham dan Lot itu. Makanya munculkan lagi bahwa ini mengenai ngelepasin itu. Yang istrinya Lot gak bisa ngelepasin. Dia masih selalu nolai. Gak bisa melepaskan pisaunya tidak diperbolehkan melewati. Gara-gara itu istrinya Lot jadi tiang garam. Tiba-tiba ayatnya berubah. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dalam bahasa Inggris, If you cling to your life, you will lose it. But if you let go of your life, you will save it. Abraham adalah seseorang yang mau let go. Abraham harus aktif. Bukan kehilangan, tetapi dengan aktif memberikan, menyerahkan. Banyak diantara kita gak ada yang mau dengan aktif. Menyerahkan apa yang Tuhan inginkan. Saya mau ceritakan beberapa hal yang saya serahkan. Ini tidak berurutan, saya cuma sebutkan yang menurut saya berdasarkan order of saya, keberatannya ya. Saya pernah ada, suatu saat saya itu pergi ke luar negeri, saya itu, karena istri saya suka foto, jadi saya mau nyalain dia, saya jadi suka foto. Demi suka foto itu, saya jadi beli banyak gadget yang untuk menunjang fotonya. Baik itu foto, nanti apa yang blitznya, atau apanya, untuk apa semua, backupnya semua, saya coba salahin ke dia. Akhirnya saya suka-suka. Saya suka gadget. Kalau ke luar negeri itu, kalau jalan-jalan, saya masukkan semua gadget saya itu, ke dalam satu tas. Bagi saya itu sangat berharga, karena memang harganya mahal. Itu saya masukin. Dan ini saya ke satu tempat, ini di hari terakhir saya pulang. Di hari terakhir itu, waduh ini benar-benar, kalau saya ingat itu ya, memang tetap sakit. Pisau itu memang sakit ya. Ini salah satu pisaunya. Ini saya ini sudah, ini mau berangkat ke airport, pulang, pulang ke airport ini. Tinggal pulang ke rumah. Saya ini lagi masukin semua koper-koper, dan tas saya kan berharga. Itu terakhir. Saya taruh terakhir. Saya lagi masukin koper, tiba-tiba saya dipanggil orang. Dia cuma manggil gini, saya sama papa saya waktu itu, exitnya mana? Saya cuma, oh exitnya sana. Saya balik lagi, tas saya enggak ada. Tas yang paling mahal itu God. Cuma noleh, like 10 detik. God, tasnya hilang. Saya, saya lupa ingat, lupa ingat. Pokoknya saya cari, cari di hotel. God, hilang. Jadi pulang ke rumah. Itu, gini ya, barangnya masih enggak apa-apa lah ya. Itu ada 6 ribu foto, yang dimana kita enggak bisa foto, lulang kan gitu loh. Kayak memorinya hilang. Saya itu sambil, sambil pusing gitu ya. Tiba-tiba istri saya ingin, ini salah satu tas. hatimu mau kamu taruh ke barang elektronik, atau mau kamu taruh ke Tuhan. Kamu bisa enggak tetap say thank you sama Tuhan. Saya, ah ya susah sih, pisau itu susah memang ya. Ya, saya lepaskan. Puji Tuhan saya dapat semua dari asuransi, balik semua ya. Jadi, itu salah satunya. Kayak Tuhan itu enggak ajarin saya mengenai barang elektronik, dilepaskan. Itu satu. Ada satu hal lagi. Satu saat saya itu diberikan kesempatan untuk berkotba di KKR Kesembuhan. Ada fotonya ya. Ini KKR Kesembuhan, His Gracious Hand. Saya itu belajar dari Pastor Philip. Karena Pastor Philip itu selalu ada puasa ini itu. Apa enggak, apa nginep di hotel, bahkan enggak ketemu berapa orang. Saya mungkin tipenya kayak gitu. Saya itu tanya Tuhan, puasa apa ya? Tiba-tiba Tuhan ngomong kopi. Saya itu suka kopi dari dahulu. Saya itu satu hari itu bisa enam sampai, kenapa kaget? Memangnya banyak? Enggak, biasa aja. Enam dibagi delapan jam kan. satu jam, satu lagi. Enam sampai delapan. Jadi, hampir setiap jam satu kopi. Itu kadang, yang His Gracious Hand. Itu kayak, ternyata kopi ini bagi saya sesuatu yang, ya Anda kelihatan ya, ya ini kadang kalau orang yang jalan itu enggak kerasa kalau itu sesuatu, yang kayak over gitu loh. Kadang kami ini kalau memberitahu, Anda enggak tahu kalau itu over. Tapi ini Tuhan waktu itu karena saya nanya, dan akhirnya Tuhan bilang, lepasin kopi. Uh, susah itu. Beberapa hari pertama pusing. Itu kayak, oh ya, istri saya sudah ngomongin, kopinya ditahan ya, saya bilang, bukan dari Tuhan. Enggak ada. Begitulah. Sih, kadang blind spot, blind spot ini. Ya Tuhan waktu itu, ya ngomong, lepasin ya. Jadi kadang itu bukan hanya dosa, tapi beban. Kopi itu bukan dosa. Minum kopi enggak berdosa. Minum kopi delapan, ya kan. Itu kesehatan, oke. Itu beban bagi kita ya. Kalau nanti umurmu enggak lama-lama ya, enggak salahmu gitu ya. Ini Tuhan kayaknya sayang sama saya, tapi saya enggak bisa diomongin, sampai ada titiknya Tuhan ngomong, itu pas waktu, his gracious hand, saya ngomong, apa yang saya mesti puasakan? Ya, kopi. Oke, saya lepas. Puji Tuhan. Tuhan itu berikan kekuatan bagi saya, dan ada, bagi saya itu berat, karena mau, mau kotbah, dan ada kesembuhan di dalam pelayanan itu, enggak. Ya yang Tuhan yang menyembuhkan, mana bisnis saya menyembuhkan. Tapi puji Tuhan terjadi kesembuhan. So, sampai saat ini, sejak saat itu, saya enggak pernah minum kopi. Sampai sekarang, saya lepaskan. Benar-benar saya lepas. So, pisaunya itu selalu jalan. Ada pisau yang cukup, tadi yang saya jelaskan, mengenai tiba-tiba Pak Philip bilang, ini orang yang sangat kritis, disuruh melepas. Puji Tuhan, Tuhan kembangkan sekarang kotbahnya bisa, dari mana aja, satelit sampai, kotbah ke, ke Myanmar bahkan ya. Ini ingat, kok Myanmar saya itu, teringat sesuatu hal. Saya ini, saking bangganya. Saya ini, sudah rindu. Tadi soalnya, di dalam kesaksiannya, Oge, Oge itu sempat menyebutkan, mengenai, ada urapan, fathering fathers ya, waktu tim dari Myanmar ya. Fathering churches bahkan. Saya mungkin perlu jelaskan, karena mungkin ada yang enggak mengerti. Saya ini mendapatkan, dari Pastor Philip. Pertama, saya itu diomongin, mengenai anak. Saya diajarin, mengenai anak. Setelah anak, Pastor Philip berkata, sekarang, harus mengenai father. Father and son. Oh ya, setelah diajarin, father and son, apa? Fathering churches katanya. Oh, fathering fathers. Nanti suatu saat, mungkin saya bisa jelaskan. Fathering fathers. Tapi setelah fathering fathers, apa? Fathering churches, benar ya? Ya, fathering churches. Fathering churches itu kayak, ada tumpukan pengertian demi pengertian, bahwa perjalanan dengan Tuhan itu selalu ada glory, demi glory, demi glory. Salah satu kulminasi dari, fathering churches adalah, urapan itu bisa kita terima. Father to son, berarti anak itu bisa menerima, apa yang Bapak rasakan. Saya mengalami, pemulihan dalam bisnis. Oh, mengalami pemulihan dalam bisnis. anggotanya juga mengalami pemulihan dalam bisnis. Saya mengalami, kesempatan untuk kotbah di, barengan dengan Pastor Philip, kotbah di, Myanmar. Oka mengalami kesempatan, dia kotbah di kudus, bersama dengan timnya. Tapi bukan hanya itu, karena saat itu juga, di Myanmar, itu saya mendapatkan kesempatan. Ada orang-orang yang bersama dengan saya. Fathering churches itu artinya, ini Bapak, ada Bapak yang memberikan urapan kepada anaknya. Anaknya, anaknya mengalami. Dia punya anak lagi, anaknya mengalami lagi. Kalau saya bisa berkotbah, saya percaya anak-anak rohani saya juga bisa berkotbah. Dan itu terjadi di Myanmar. Karena waktu itu ada 60-70 tim. Mereka pergi ke gereja demi gereja di Myanmar. Kita yang berangkat, 5, 6 sampai 7 orang berangkat, untuk berkotbah dalam bahasa Inggris. Setiap orang itu, harus membuang ketakutannya sendiri. Mereka dihadapi dengan pisaunya sendiri. Waktu ditantang, ayo kotbah ke Myanmar. Mereka bilang, kotbah kok iya dalam bahasa Inggris. Waduh itu semua, ketakutannya itu muncul semua. Dan mereka melepaskan semua ketakutannya. Mereka mau jalan untuk Tuhan. Saya ini begitu bangga sama mereka. Karena mereka tidak takut menghadapi pisaunya ini. Mereka tidak takut untuk melepaskan segala pride-nya mereka. Mereka mau melakukannya untuk visi kerajaan alam. Mereka ada yang naik dokar, naik mobil yang kemana ke daerah, yang mereka tidak kenal, bahaslah bahasa Inggris. Kadang mereka sendiri tidak mengerti bahasa Inggris. Dan ini yang terjadi. Tolong dipasang videonya. It's God's vision. Healing will happen. Signs and wonders will happen. And it is because of the Holy Spirit, our eyes are open to seek God's love. One, two, three. Open your eyes. That vision should be mine as well. Anyone who says that, come up here. Saya begitu bangga dengan mereka. Mereka benar-benar menjalankan. Ya, beri tepuk tangan bagi mereka. Urapan itu benar-benar terjadi. Asal setiap orang mau menghadapi pisau dari Tuhan. Setiap orang bisa melepaskan tiba-tiba semua beban dan dosa membuat mereka dipakai Tuhan lebih daripada apa yang secara fisik mereka bawa. Mereka tiba-tiba bisa dipakai dengan urapan dari Tuhan sendiri. Dan saya percaya setiap orang yang mendengarkan firman ini. Siapapun jika Anda mau berkata, sama seperti Abraham berkata, Ya, pisau itu aku pun mau menghadapinya. Saya percaya Tuhan akan pakai engkau lebih luar biasa lagi. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu ini terakhir. Semua bangkit berdiri. Ku berikan semua yang berharga, Semua yang mulia Semua yang terbaik Bari hidupku Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Hanyalah bagi kemuliaanmu Saya mendapatkan ayat yang terakhir. Filipi 3, ayat 8 berkata demikian Malahan segala sesuatu ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku Lebih mulia dari semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Abraham bisa melepaskan Isak Karena sebenarnya Yang membuat Abraham ikut Tuhan bukan karena Isaknya Bukan karena janjinya Bukan karena visinya Tapi karena Kristusnya Ujung-ujungnya kita semua ini loh Kalau mengikut Tuhan itu apakah karena dapat berkatnya? Bukan Kita mengikut Tuhan karena kita dekat dengan Tuhannya Paulus menangkapnya Dan Abraham menjalankannya Dan kita semua Kita harus menjadi anak visi Apakah gara-gara visinya? Bukan Kita menjadi anak visi Apakah gara-gara mujizatnya? Bukan Kita semua ini loh Kalau visi itu hanya cuman Marker demi marker Supaya kita tetap berada di dalam jalan Tuhan Yang kita lakukan bukan karena pelayanannya Bukan karena ada posisinya Bukan karena urapannya Yang kita dapatkan adalah pengenalan Kristusnya Semua yang membuat kita tetap berjalan Semua yang membuat kita bisa menyerahkan ini Karena ternyata Kristus itu jauh lebih berharga Dari apapun yang pernah dan bakal kita dapat Apapun janji Tuhan itu bukan janjinya yang penting Tetapi pemberi janjinya yang penting Bukan visinya yang penting Tapi pemberi visinya yang penting Bukan jalurnya yang penting Tapi ujung-ujungnya adalah kita ketemu Tuhan Yesus Kristusnya yang penting Berjalan bersama dengan Kristusnya itu yang penting Hari ini saya mau mengajak Kenapa kita bisa menjalani pisau itu Karena kita bersama dengan Kristus Dia adalah segalanya Kalau Paulus bisa berkata Semua aku anggap rugi Kekayaan bisa aku anggap rugi Kehebatan bisa dianggap rugi Apapun yang kau paling kasihpun Bisa engkau persembahkan kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus Kristus itu yang layak disembah dan dipuji Dia satu-satunya yang paling berharga di hidup kita Seharusnya kita punya hati yang sama seperti Abraham Maupun sama seperti Paulus Kita berkata aku mau lepaskan semuanya itu Dan aku menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Bila hari ini kita lepaskan semuanya Dan kita mau mendekat Makin dekat kepada Kristus Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Semua angkat tanganmu Yang mau melepaskan segalanya Dan memperoleh Kristus Terus kita nyanyikan bersama-sama Hanyalah bagi kemuliaanmu Ku berikan Semua yang berharga Semua yang mulia Semua yang terbaik Dari hidupku Hanyalah bagimu Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Hanyalah bagi kemuliaanmu Hanyalah bagi kemuliaanmu Hanyalah bagi kemuliaanmu Semua angkat tanganmu Bamba saya ini berdoa Biar setiap orang yang mendengarkan firman ini Mereka mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Mereka mau melepaskan segala beban Dan segala dosa Mereka mau mengejar yang terbaik Memberikan yang terbaik Hanyalah bagi Tuhan Yesus Kristus Biarlah sunat rohani Pisau Yang memotong segala yang tidak layak Di hadapan Tuhan Ini dikerjakan Di dalam hati Setiap orang yang menerakan firman ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Layakkan kami Tuhan Dengan darah Yesus Biarlah kami dilayakkan Untuk melayani engkau Untuk mengikuti engkau Berjalan bersama dengan engkau Ujung-ujungnya yang paling kami hargai Adalah engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus Engkau yang paling berharga Berkat pun jadi seperti sampah Saat mengikuti engkau Kami mau menanggalkan semuanya Melepaskan semuanya Hanya untuk engkau saja Terimalah penyertaan Tuhan Allah yang setia Jehova Jireh Allah yang menyediakan itu Apapun yang engkau butuhkan Pasti Tuhan sediakan Karena itu Allah Itu Allah yang baik Jika saat ini Semua orang yang merasa Ada yang harus dilepaskan Biarlah Tuhan biarkan hati mereka Mau melepaskannya They let go Dan mereka menerima yang terbaik Yaitu menerima Tuhan Yesus Kristus sendiri Menerima sendiri Allah Yang akan menyertai dia Melalui segalanya Terimalah Berkat dan penyertaan Tuhan ini Terimalah Hadirat Tuhan Yesus Kristus Yang begitu indah Yang membuat Segalanya menjadi seperti sampah Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Akan menjadi begitu tercemerlang Dalam kehidupan Terimalah Penyertaan Tuhan ini Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang percaya katakan Amen Ya berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Kristus Ini saatnya kita akhiri Dan kita akan berikan salam Kepada semua yang ada di CK Online ini Bersama-sama Kita akan berikan salam We love you 5000 See you next week God bless you Welcome pada sesi Tanya jawab CG Malam hari ini Hari ini kami sungguh bersuka cita Karena ada Jerry Joshua Sarwono Anak kami yang kedua Bisa bergabung dalam sesi Tanya jawab ini So happy Jerry Kamu bisa join bersama dengan kami Di sesi tanya jawab CG Online ini Pertanyaan pertama saya akan ajukan Kepada Pak Adrian Pernah enggak selama melayani Tuhan Ko Adrian dan Cik Leli Mengalami ketidakseimbangan Dalam passion Melayani Semisalnya Cik Leli lagi on fire Terus kok Adrian down Pernah enggak Kalau memang Pernah dialami Boleh enggak share Bagaimana proses yang dialami Waktu itu sampai bisa kembali Sama-sama Kita on fire Sangat pernah Pernah beda Semangat kayak gitu ya Pernah Saya malah mengucap syukur Kalau punya pasangan yang Satu visi yang selalu Bersama-sama jalan bareng Kalau tidak Sevisi Biasanya Orang itu akan jauh lebih Naik turun Dengan lebih drastis Sangat tidak Stabil Tetapi jika Pasangan suami istri itu Satu visi Menurut saya itu akan saling membantu Saat seseorang lagi turun Satunya lagi Satunya bisa nolong Saya mau kasih contoh Dimana saat Saya yang Saat itu lagi Ya lemah-lemahnya ya Paling down-downnya Salah satu titik terendah Itu adalah saat Saya merasa bahwa Saya itu enggak layak Jadi Seorang pelayan Tuhan Waktu itu saya melayani Sebagai coach Di CG Dan waktu itu Yang saya alami Adalah Bisnis saya Lagi Paling parahnya Lagi Rugi-ruginya Itu membuat saya Sangat tertekan Saya merasa Males Mau bagikan apa aja Males Saya merasa itu Yang ada di dalam diri saya Adalah kegagalan Kekecewaan Dan Kerugian Saya merasa bahwa Setiap kali saya ngomong Saya mau bagikan apa Saya bagikan Kegagalan Saya bagikan Karena itu perasaan saya Saya merasa saya Sangat gagal Saya merasa sangat Enggak layak Untuk membagikan apapun Karena definisi kehidupan saya Dahulu adalah Sebagai seorang lelaki Adalah Seseorang yang harus Memberikan Penghidupan Bagi keluarganya Dan saya merasa Saya gagal Dari Dalam hal itu Jadi saya merasa Saya gagal total Karena saya merasa Saya gagal total Saya Salah satunya Saya menganggap Bahwa saya Enggak Enggak mampu Melayani Saya mau mengundurkan diri Waktu itu Tetapi Lely waktu itu Berkata kepada saya Jangan Jangan Sesulit apapun Waktu itu Ada yang menguatkan Istri saya Jadi waktu itu Benar-benar Barely hanging on Istilahnya Benar-benar Saya cuma Berpegang pada Pucuk ujung jari Pelayanan Melayani aja Tetapi Saya mengucap syukur Bayangkan Saya membayangkan Kalau tidak ada istri saya Waktu itu Sudah lama Saya mengundurkan diri Mungkin dari sisi Anda Saya memberikan semangat sih Kalau Memang Pasti Rasa Tuduhan itu Muncul ya Ketika Belum pernah merasakan Diberkati Tidak merasakan Breakthrough Bagaimana saya bisa Men-sharingkan firman Pada saat itu Memang Suami saya Memang Benar-benar Sepertinya Saya enggak lah Untuk bicara mengenai Firman Tuhan ini Nah Tapi saya memberikan semangat Kepada Suami saya Bahwa Firman Tuhan itu Begitu luas Bahan Apapun yang ada Di dalam firman itu Bukan hanya Mengenai breakthrough Tapi Mengenai financial Mengenai keuangan Mengenai uang Keberhasilan Tapi Di dalamnya itu Terkandung Banyak sekali Topik-topik Yang bisa Diangkat Yang bisa Disharingkan Yang mana Kamu sampai dengan hari ini Juga masih mengalaminya Mengenai kasih Tuhan Tuhan masih Memberkati Tuhan masih Menyertai hidupmu Saya memberikan semangat Kepada suami saya Dan saya tidak setuju Untuk Adrian Mengundurkan diri Sampai Kalau memang Dari atasan kami Bapak rohani kami Yang meminta Untuk Kita yang Mundur dari Kepemimpinan itu Jadi Saya memberikan semangat Untuk tidak berhenti Melayani Sekalipun Ada masalah Di dalam hidup Jadi saya Cari Hal-hal yang lain Yang bukan Tidak berhubungan dengan Bisnis Tidak berhubungan dengan Keuangan Saya cari Misalnya topik Mengenai pengampunan Topik mengenai Keluarga Topik bagaimana Menghandle Emosi Topik-topik yang lain Yang Ada Mujisat dari Tuhan Dan penyertaan Tuhan Itu yang saya bicarakan Yang belum Saya bukannya Mengelak Tetapi saya tidak Terlalu banyak Membicarakan di hal-hal itu Saya Terus terang Bahwa waktu itu Memang saya masih ada masalah Tetapi saya tidak mundur Hanya karena ada satu Masalah Dalam salah satu sisi Kehidupan saya So Kalaupun Biasanya orang yang kehilangan passion Itu karena Merasa gagal Tidak layak Tidak mampu Di dalam salah satu posisi Ijinkan yang mengambil Keputusan itu Bukan diri Anda sendiri Tetapi atasannya Yang memutuskan Apakah engkau Layak berhenti Atau tidak So Kami sebagai pemimpin Akan berusaha Menuntun Anda Agar Anda menemukan Kembali passionnya Dengan Menyelesaikan Hal-hal yang menurut Anda Tidak mampu itu Terima kasih Pak Adrian Selanjutnya Saya akan Menanyakan Mengenai Pertanyaan Yang melibatkan Yang menceritakan Juga anak kami Makanya Jerry Joshua Sarmono Hari ini ada Di tengah-tengah kami Bagaimana Pak Adrian dan Cileli Mendidik anak Jasmaninya Bisa Sevisi Dengan orang tuanya Nah Pertanyaan yang mirip Juga Dimasukkan Ada yang bertanya Bagaimana Menanamkan Visi Kepada Anak Kandung Kami rindu Supaya Anak Jasmani Kami Juga Mau Melayani Tuhan Dan juga Mau Bisa Join CG Aktif Di dalam Pelayanan Juga Seperti Yang Terjadi Di dalam Kehidupan Keluarganya Pak Adrian Oke Pak Adrian Bisa menjawab Terlebih dahulu Saya anggap Anak saya Seperti Ya Anak rohani Anak fisik Ya sama Kita bagikan Visi yang Selama ini Yang saya bagikan Juga ke Anggota CG Apapun juga Tentunya Tidak nunggu CG Atau nunggu Acara Tapi dari Hari ke hari Dengan bahasa Yang lebih Sehari-hari Dengan cara Apapun Kita selalu Masukin Kesaksian Saya selalu Masukin Mengenai Bagaimana Kami ditolong Sama Tuhan Dari sisi Apapun Dari sisi Kerjaan Dari sisi Kesaksiannya Siapa Anggota CG Siapa yang Hidupnya lagi Mengalami Ada kesaksian ini Kita selalu Ceritain Kalau kita temuin Ada cerita apa Kita selalu Ceritain Ya Sedikit Demi sedikit Demi sedikit Itu selalu Kita omongkan Jadi Akhirnya Ya lama-lama Juga Nanggep Mungkin Dari sisi Anda Kalau Dari Sisi Saya Itu Saya pernah Satu hari Itu Melayani Bersama-sama Dengan Mami Jawabannya Itu Tidak pernah Say no Thank you Jerry Sudah Mau Mengadopsi Hati kamu Untuk kamu Juga mau Barengin Pelayanan Bersama Dengan kami Jadi Pada saat Acara DG Itu Dengan tema Adore Itu Mama Dengan Anak Kotba Bersama-sama Nah Pada saat itu Jerry Waktu kotba Itu Cukup Membuat Kami Surprise Karena Sebelumnya Pelayanan Bahkan sebelumnya Pelayanan Papanya Bertanya Jerry Waktu Kita Merundingkan Mengenai Firmannya Papanya Bertanya Kepada Jerry Kenapa Jerry Kamu Kok mau Melayani Terus Pak Adrian Bisa Jawab Waktu itu Jawabannya Jerry Seperti apa Kamu aja Yang jawab langsung Saya jawabnya Itu Karena Tuhan Sacrifice Himself Untuk Menyelamatkan Kita Aku Mau Melakukan Apa yang Aku bisa Untuk Membayar Balik Dengan Pelayanan Aku Terus Luar biasa Jawabannya Bagi kita Itu Wow Kita Juga Hari itu Waktu Mendengarkan Jawabannya Itu Benar-benar Bersyukur Sekali Terus Papanya Bertanya Lagi Kepada Jerry Bagaimana Kamu bisa Membayar Balik Pengorbanan Tuhan Yesus Di kayu salib Dengan Pelayanan Apapun Tidak Mampu Tidak Cukup Aku Jawab I do What I can Dan Jerry Menjawab Dengan Kata-kata Yang seperti Itu Saya lakukan Apa yang bisa Saya lakukan Tuhan Tidak 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 Bisa Membalas Atau Cukup Atau Tidak Tapi I do What I Can Apapun Yang bisa Aku Kerjakan Buat Tuhan Aku Mau Mengerjakannya Dan Di akhir Dari Waktu Sharing Di CG Itu Di akhir Firmannya Jerry Mengatakan Mami Sama Daddy Mengadopsi Misi Gereja Marsyalan Seribu Gereja Dan Satu Juta Murid Dan Jerry Mengatakan Kalau Sampai Misi Itu Belum Digenapi Pada saat Mami Sama Daddy Hidup Belum Selesai Dia akan Menjadi Generasi Penerus Yang akan Melanjutkan Seribu Gereja Dan Satu Juta Murid Itu Membuat Saya Tahan Hati Saya Mendengarkan Generasi Kami Yang Mau Meneruskan Visi Dan Misi Dari Gereja Marsyalan Ini Pertanyaan Selanjutnya Jerry Yang Saya Mau Tanyakan Kenapa Jerry Mau Mengadopsi Visi Mau Barengin Mengadopsi Visi Misi Seribu Gereja Satu Juta Murid Karena Aku Dapat Menyaksikan Komitmennya Mami Daddy Untuk Melayani Tuhan Hari Berhari Mereka Sangat Konsisten Tiap Minggu Tiap Bulan Tiap Tahun Mereka Dan aku Dapat Front row seat Pada Kesaksiannya Mami Dan Daddy Dalam Hidupku Melihat Mereka Melayani Tuhan Apa itu Kotba Atau Counseling Memberikati Pernikahan Itu Kelihatan Gitu Betapa Cintanya Mereka Itu Sama Tuhan Tapi Yang Mereka Lakukan On Stage Itu Sama Kalau Mereka Lakukan Di Rumah Misalnya Mereka Itu Masih Take care Seluruh Keluarga Dan Tiap Malam Kita Masih Mesba Doa Bareng Sama Sama Dan Kelihatan Waktu Daddy Lagi Persiapan Kotba Daddy Lagi Baca Alkitab Aku Terinspirasi Puji Tuhan Punya Orang Tua Seperti Mami Dan Daddy Love you Thank you Proud of you Pertanyaan Yang Juga Menjadi Pertanyaan Sering Menjadi Pertanyaan Dari Banyak Anggota CG Apakah Ada Hubungannya Jerry Mengadopsi Visi Gereja Yang Tadi Jerry Katakan Seribu Gereja Dan Satu Juta Murid Dengan Tanggung Jawab Jerry Di Sekolah Apakah Ada Hubungannya Buat Aku Ada Karena Kalau Aku Rajin Belajar Dan Akhirnya Bisa Dapat Nilai Yang Bagus Itu Dapat Di Persembahkan Untuk Tuhan Dan Saya Percaya Kalau Saya Diizinkan Dapat Nilai Yang Bagus Itu Bukan Karena Kemampuanku Tapi Karena Tuhan Memberi Hikmat Dan Kepandaian Atasku Dan Saya Saya Karena Saya Ini Seorang Mama Biasanya Yang Mengajarin Anak-anak Di rumah Itu Tugasnya Seorang Mama Memang Kerinduan Dari Seorang Mama Adalah Melihat Anak-anaknya Mendapatkan Nilai-nilai Rapot Yang Terbaik Kalau Bisa Seluruh Dari Rapot Itu Mendapatkan A Star Or A At Please Dan Itu Tuhan Berikan Dalam Hidup Kami Jerry Di Semester Ini Rapot Terakhir Ini Yang Kita Terima Di SMP3 Ini Lulusan Juga Rapot Penuh Dengan A Star Dan A Dan Bukan Hanya Jerry Yang Mendapatkan Nilai Yang Bagus Tapi Kokonya Yang Sekolah Studi Di Amerika Itu Juga Mendapatkan Nilai Yang Bagus Bahkan Masuk Di Dalam Deans List Itu Murid-murid Yang Mendapatkan Skor Di Atas 3,6 Dan Anak Kami Masuk Di Dalam Deans List Itu Kami Berdua Percaya Bahwa Ketika Anak Anak Kami Mengadopsi Menangkap Visi Itu Dalam Kehidupan Mereka Mereka Akan Memberikan Yang Terbaik Dimanapun Mereka Berada Kalau Mereka Ada Di Dalam Sekolah Sekarang Ini Mereka Berusaha Untuk Belajar Yang Terbaik Saya Tidak Pernah Jarang Sekali Mesupervisi Anak Kami Ketika Dia Ujian Dan Rapotan Ujian Itu Saya Untuk Mesupervisi Day By Day Saya Bersyukur Dan Saya Percaya Para Orang Tua Bisa Menangkap Isi Hati Tuhan Dan Mengimpartasikannya Kepada Anak Anak Kalian Saya Tentunya Kita Harus Memberikan Contoh Dengan Kita Sendiri Melakukannya Di Depan Kita Dahulu Yang Menjalankan Visi Kemudian Baru Diikuti Alah Anak Kita Jadi Let's Do it Together Bapak Dan Anak Bersama Sama Mari Kita Berikan Salam Yuk We Love You 5000 God Bless You